I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away, I've been thinking of our future cause I'm not Balik lagi teman-teman bersama aku, dan kali ini seperti biasa aku bakal ajak kalian untuk bermain GTA V lagi teman-teman ya Dan kali ini kita bakal lanjut lagi replay semua misi epic yang ada di GTA V Oh bentar-bentar, lupa belum ditutup ya, bentar ya Mantap, kita lanjut lagi tadi udah sampe mana ya Hmm, oh iya, kita udah replay 10 misi epic di episode pertama atau di part pertama kemarin teman-teman Di video yang ini, durasi 2 jam Nah karena kemarin durasinya udah kelamaan, sekarang kita bakal lanjut lagi ya, part kedua ya Replay semua misi epic yang ada di GTA V, gak tau sih ada berapa misi lagi Karena total di GTA V itu ada 85 misi kalau gak salah Dan masih banyak lagi misi epic, misi seru, misi kocak, dan misi sus di GTA V teman-teman Jadi kita langsung aja ya Lanjut, replay lagi kalian, komen aja ntar di bawah kira-kira misi mana yang menjadi favorit kalian gitu kan Dan sekarang langsung aja kita menjalankan misi epic pertama kali ini teman-teman Kita naik mobil dulu ya Nah kalian lihat di map ada kuning-kuning, kita disuruh mengikuti kuning-kuning itu teman-teman Kita bakal menuju bandara, dan kali ini juga udah bahasa Indonesia seperti biasa Jadi kalian bakal mengerti arti atau alur cerita dari misi kali ini ya Langsung aja teman-teman Mana dia? Nah tuh kan udah ada yang nelfon si Devin Nah tuh udah bahasa Indonesia Si Devin ini kalau gak salah adalah boss terakhir di GTA V ya Nah kita dengarkan dulu mereka ngobrol Ntar baru aku jelasin Iku, 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 iku Tenang, 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 tenang Serius, serius, serius Hmm, keberatan kopi ya Oke, kita lurus aja Menikuti map adik-adik Nah belok kiri disini ya Mudah-mudahan kalian terhibur ya Nah udah Jadi kali ini kita bakal mengejar Atau hot pursuit Kita bakal mengejar seseorang wanita Teman-teman Nah wanita itu mengambil dokumen atau harddisk Yang berisi file rahasia gitu kan Dia membawa kabur teman-teman Nah kita disuruh buat nangkap cewek itu Nah ternyata cewek itu kabur ke bandara gitu kan Buat kabur ke luar negeri Apakah benar seperti itu? Aku hanya mengarang saja adik-adik Nah tuh kalian ikutin ya Molly hampir lolos katanya Kita harus lebih ngaceng lagi Kita harus lebih kenceng lagi teman-teman Mana dia? Nah ini dia Udah hampir sampai Kalian lihat map Jangan sampai mobilku lecet Nah itu dia Kejar Molly Dan inilah dia hot pursuit Jadi misi epic kali ini hot pursuit Atau kejar-kejaran itu dia teman-teman Kita disuruh ngejar yang mobil merah ya Polisi juga ngejar dia teman-teman Nah ini dia kita bakal mulai kejar-kejaran kali ini Salib dulu bos Kok gak mau disalib pak polisinya Tenang Kita bakal lewat sini Lewat sini Tua Kita lanjut lagi mengejar si Molly namanya teman-teman Oh no itu dia Adegan etik pertama Ada ledakan truk tanky Kita belok kemana? Belok ke sini ya Oh no itu kalian lihat teman-teman Mobil polisinya Terkena mesin pesawat gitu kan Nah kita kejar terus ya Arius dulu ya Biar gak nabrak ya Saya belok ke sini Iku, 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 iku Iku saking Oh no ada pesawat dong Gak apa-apa Ya tenang Cuman kebalik mobil polisinya Kita lanjut lagi mengejar si Molly tadi Oke Molly mengambil arah ke sebelah kiri Kita ikutin terus Kita kejar si Molly sampai dapat teman-teman Mau kita ceramahin dia Biar segera bertaubat Menuju jalan yang lurus Kemana kamu Molly? Oh dia belok ke sini Kita ikutin ya Kita ikutin terus Nah dia belok ke sini sepertinya Oh dia turun, dia turun Oh besar juga ya Waduh Nah itu dia ya Dia ngambil semacam Apa tadi tuh? Aku juga gak tau gitu Nah kita masuk ke sini Jangan kabur kamu Molly Dan disinilah Si Molly Si Molly Bakal Tuh kalian lihat Bakal menjadi Bakso Tuh kalian lihat ya Bakso giling Sekarang kita ambil Ijo-ijo Nah ini dia Nah ini dia ya Benda yang kita ambil teman-teman Langsung kita ambil aja Dan bintang 3 dong Dikira kita yang membunuh si Molly Padahal Molly-nya sendiri yang menjadi Bakso giling gitu kan Kita kabur teman-teman Kita kabur aja menggunakan pesawat Biar cepat Nah ini dia Tenang ya Tenang ya Tenang Sebelumnya aku udah pernah ikut Les mengendarain pesawat Jadi aku bisa mengendarain pesawat Kita langsung kabur aja Nah kita kabur Langsung Lepas landas Nah gini doang Gampang ya Mengendarain pesawat Masukin roda Nah gini ya Buset Banyak banget tombolnya Kita tinggal terbang jauh aja Dari bandara Sampai Misi ini berhasil teman-teman ya Sampai ada tulisan lulus Nah kita tunggu dulu Freestyle dulu kali ya Pusing gak Kita berhasil menjalankan Misi epic pertama Langsung aja kita lanjut lagi ya Ke misi epic selanjutnya ya Biar durasinya gak terlalu lama Dan inilah misi epic Yang kedua kali ini teman-teman Nah di misi kali ini Kita bakal mencuri Senjata kimia Di laboratorium GTA V Bersama duo teman kita ini Nah bentar kita naik perahu dulu ya Duar Nah sepertinya kita emang Nendarain Oke Langsung aja Kita ikutin map Berwarna kuning itu Nah seperti biasa Bahasa Indonesia Buset Ombaknya gak ngotak ya Besar banget ya Ombaknya ya Nah kalian dengarkan dulu Mereka ngobrol ya Ambil aku fokus Mengendarain kapal kecil ini Teman-teman Kecil seperti punya riski Kecil dan ireng Bentar bentar Buset ombaknya Apa emang seperti ini Ombaknya Kita ikutin map Mana dia Masih agak jauh ya Nah laboratoriumnya Kalian lihat Itu di atas itu Tapi kita bakal masuk Melewatin Bawa air teman-teman Mana dia Nah ini dia Oke Dan sekarang Saatnya Kita menyelam Siapa yang bisa Berenang Kalian bisa Berenang Tidak Oke Pencet F Katanya Nah kita masuk Oke ini dia Siapa yang udah Pernah Ngejalanin Misi ini Nah kita Menyelam dulu Teman-teman Kita bernapas Menggunakan Insang ya Oke Kita ikutin Mapnya Nah itu dia Temanku tadi Yang satu lagi Mana ya Orang yang satu lagi Udah duluan Ninggalin kita Mana dia Oh Kalau gak salah Di depan sini Ada semacam Terowongan gitu Nah itu dia Kalian lihat ya Kita bakal Masuk lewat Situ Teman-teman Ini dia Tapi ternyata Ada Pagar besi Nah kita harus Ngelas dulu Oh bukan Ngelas Ini namanya Motong ya Kita harus Motong dulu Besi-besi ini Biar kita bisa masuk Nah ini dia Cerot Oke kalian Lihat juga Di kanan bawah Ada bahan bakarnya Nah oke Kita potong-potong dulu Pakai apa sih Namanya Ini mesin apa sih Siapa yang tahu Mesin pemotong besi Di bawah air Oke Masih banyak Jangan sampai Bahan bakarnya Abis ya Kita berburu Dengan waktu Kalian tegang gak Oke terus Dikit lagi Sangat-sangat Creepy ya Oke Dikit lagi Teman-teman Fokus dulu Bahan bakarnya Semakin menipis Siapa yang mau Tititnya disunat Pakai mesin las Ada gak Biar gosong Oke Satu lagi Satu lagi Terakhir Terakhir Ini terakhir nih Cerot Beres Kita berhasil Saatnya masuk Nah Tuh ya Udah roboh Pagar besinya Dan sekarang Saatnya kita masuk Teman-teman Nah Kita pake Flair ya Kita pake Flair Biar Cerah ya Biar ada Cahaya ya Karena Di dalam sini Sangat gelap Oke Buruan Sebelum Sebelum Plairnya Habis Teman-teman Nih untung Kipasnya gak hidup Kalau hidup Kita gak bisa masuk Oke Kita ikutin Teman-teman Kita yang di depan Panjang juga Terowongannya Oke Sangat-sangat creepy Nah itu dia Dimap sudah mulai terlihat Ujung Dari Terowongan ini Mana dia Jauh banget Kocak Udah mau abis Oksigennya Mana dia Nah itu dia Teman-teman Kita sudah sampai Kita lihat Ada apa Di atas sana Oke ini dia Langsung Kita naik Kesini Dan Tuar Sampai Saatnya kita Naik tangga Kita lanjutkan Misi mengambil Senjata kimia Di GTA V Senjata yang sangat Berbahaya Oke kita buang dulu Baju renangnya Buset Ketap banget ya Sangat-sangat Jiplak ya Baju renangnya ya Dan ini dia Kita mulai misi ini Oh no Ada ilmuwan disini Wow ilmuwan ini Pasti sangat pintar Akan aku tembak Kepalanya Biar makin pintar Tuh kejang-kejang Kejang-kejang dia Teman-teman Ah ini bukan ilmuwan Aku tembak aja Tititnya Kejang-kejang Beliau Tuh ya Di laboratorium Banyak ilmuwan Yang sedang meneliti Oke kita masuk Elevator Dan ada lagi dong Ada ilmuwan lagi Teman-teman Siapa yang Ngecita-citanya Menjadi ilmuwan Nih aku tembak Kepalanya Hmm biar terangsang ya Biar Sel-sel di otaknya Semakin terangsang Dan menjadi semakin pintar Oh Kita mendapatkan ini ya Kartu keamanan Oh ini Buat masuk ya Buat masuk Buat akses masuk Makin seru Makin seru Tuh ada ilmuwan lagi Disana teman-teman Kita kesini Tembak gak ya Tembak ya Kita tembak lagi Teman-teman ya Gak namam tuh Oh Satu kita tembak Satu buat Sandra ya Iya gak sih Oh enggak Dua-duanya kita tembak Kepalanya Kejang-kejang Gak apa-apa Bukan buat Sandra Yang ini Kalau gak salah Ada yang di Sandra Yang mana ya Belum sepertinya Teman-teman Nah ini dia Nah ini dia Ada security yang datang Kita sembunyi dulu Kita nge-dog dulu disini Jangan sampai ketahuan Tuh kalian lihat Ada dua merah-merah di map Tahan dulu Oke nice Kita berhasil sembunyi Lanjut lagi Muncul lagi kuning-kuning di mapnya Kita kesini Oh ini dia Kegunaan kartunya ya Mana dia Dan Kita Disuruh masuk kesana Oh Tapi dia gak mau Teman-teman Dia gak mau buka pintunya Dan sepertinya Ada yang datang Mana dia Oh ada satu ilmuwan lagi Oke Nah ini dia Ini dia yang kita Sandra Cepat-cepat-cepat Kita suruh dia Bukain pintu ini Nah kan temannya Setia kawan Dan takut Sehingga dia Buka pintu yang ini Tapi Kamu Sia-sia pak Tetap saya tembak Kepala kamu pak Langsung kejang-kejang Langsung terangsang Sel-sel otaknya Mana dia Dan ini dia Senjata kimia Yang bakal kita ambil Teman-teman Tuh ya Benda paling berbahaya Di negara ini Katanya Sudah Oke mantap Udah kita ambil Sekarang saatnya Kita kabur Ganti senjata dulu kali ya Ganti senjata Yang lebih seru Kita ganti Shotgun free fire Bentar-bentar Mana dia Nah ini dia Kita ganti Shotgun free fire Teman-teman Shotgunnya Alok Nanti alarm Udah berbunyi Tak ada kita perang Disini Mamam tuh Sekali tembak Auto turu Gitu kan Langsung Pecah kepalanya Shotgun nih bos Zenggul dong Ada dua lagi Disini Kalem aja Biar gak mati ya Dia ngendok Temen-temen Hmm Mamam tuh Satu lagi disini Kita majuin Hmm Pecah pala botaknya Hmm Kena lagi dua Kita maju lagi Ada satu lagi Hmm Temen kita dua Beban ya Membak dari tadi Gak kena-kena Oke kita lanjut lagi Disini Oh Oh Iku-iku Sudah kosong Mamam tuh Baru datang Langsung Turu Langsung Meninggal Antum Hmm Mamam tuh Hmm Mamam tuh GG gak Shotgun kita Terlalu OP Temen-temen Oh Tuh kalian lihat Kalian dipanggil Nih nih kalian dipanggil Temen kalian Manggil nih Oh Tanda-tanda Oh ada lagi dong musuhnya Tuh Kalian merasa terpanggil gak Tuh Satu lagi disini Musuhnya Mana dia Nih kalian terpanggil gak Temen-temen Duar Duar Gak mati dong Kita lanjut lagi Perjalanan kita masih sangat panjang ya Biar bisa kabur Dari laboratorium ini Oh no Semakin banyak Itu dia pintu keluarnya Dan ada truk militer disana Kepolisian dan pihak security Dibantu sama militer sekarang Tapi kita tetap setia sama shotgun ya Oke maju lagi maju lagi Tetap setia menggunakan shotgun Shotgun pre-fire Hmm mamam tuh Satu lagi disini Oke dikit lagi Ada dua lagi merah-merah Mana dia Kita maju sedikit demi sedikit Oke terakhir ya terakhir ya Nah itu dia terakhir Kita pecahin palanya Hmm Mamam tuh Beres saatnya kita pergi dari sini Ada tanda hijau disitu Langsung kita pergi ke unit pendinginan katanya Nah sepertinya ini dia Kita lihat apa yang terjadi Oh ini dia Tempat penyimpanan Senjata kimia teman-teman Oh pelan-pelan ya pelan-pelan ya Bisa mengakibatkan kiamat katanya Apa ini ya Oke mantap Dan itu dia helikopter sudah datang Dan sekarang kita menjadi pilot helikopter Siapakah yang mengendarai helikopter ini Kita lihat Bentar ganti kamera dulu Tuh ya Sepertinya Trevor ya Kalian lihat Kepala Trevor disitu Dan ada tanda Flare berwarna merah Kita harus mengangkut Senjata kimia tadi ya Sebelum bala bantuan polisi datang Bentar Bentar dia Usah ya Ngendarain helikopter di GTA V Nah ini dia kotaknya teman-teman Kita cantolin Oke mantap Berhasil nyantolin Kita pergi dari sini Nah teman kita pura-pura ketembak dulu Nah bener kan Teman kita pura-pura ketembak Karena dia ini sebenarnya adalah Nah tuh kalian lihat ya FIB atau FIB FIB kalau di dunia nyata teman-teman Jadi dia berkhianat ya Kita kabur Jadi sebenarnya dia itu polisi Tapi berkhianat Menjadi teman kita gitu kan Nah kita kabur dari sini teman-teman Kita bawa senjata kimia ini Sesuai map ya Kalian lihat di map ada kuning-kuning Kita bawa ke bandara Trevor sepertinya Langsung kita gas aja Langsung kita gas aja Nah itu deket kok Bandaranya lumayan deket Habis ini kita lanjut ke misi epic Yang ketiga di part kali ini Nah kita kamera luar lagi ya Biar gampang ya Nah itu dia Kita taruh kalau gak salah Kita taruh kotak ini Di truck trailer yang sudah disiapkan itu teman-teman Kita ganti kamera dulu Nah gini kali ya Biar gampang Oke pencet E Mantap Berhasil lagi misi kali ini Kita tinggal parkirkan Nah kita parkirkan Helikopter ini Di sini Dan kita turun Apakah begitu? Gak turun Gak turun pak Sekarang kita lanjut ke misi epic selanjutnya teman-teman Dan kalian lihat di sini Trevor sepertinya tepe cirit gitu kan BAB sembarangan Jangan dicontoh di dunia nyata teman-teman Oke kita lihat mereka dulu ya Nah ini dia Misi selanjutnya yang bakal Kita jalanin teman-teman Di misi kali ini Ini adalah salah satu misi tersadis ya Bentar kita lihat mereka ngobrol dulu ya Baru aku jelasin nanti teman-teman Steve Apa yang keuntungan bro Oh Hahaha Oh Nah kalian lihat aja translate-nya yang udah bahasa Indonesia Hey Devin Weston Ini adalah teman yang baik Jadi kenapa kalian lihat tangan-teman Karena aku beritahu sesuatu Kalau orang-orang itu mendapatkan lebih tangan daripada Hehehe Daripada mencari tangan Hahaha Tidak mengerti tangan Di mana kita berjumpa? Tidak ada teman-teman Ya kita berjumpa Hey Apa yang kita lakukan di sini? Ini Ini Nah ini dia Inilah target misi kita kali ini teman-teman Tidak apa-apa aku punya teman baru di sini sekarang Ini adalah Michael Dan ini Nah jadi di misi kali ini Kita bakal melakukan penyiksaan Sama orang ini teman-teman Dan ini adalah salah satu misi tersadis di GTA 5 Bocil diarang nonton ya Bocil skip aja misi kali ini Oke kita lakban dulu tangannya Nah kita bakal mengintrogasi orang ini Bentar kita lihat dulu ya Apa yang mereka beritahu kamu? Hmm? Aku beritahu mereka Apa yang aku beritahu kamu? Hehehehehehehe Apa? Ayo Apa ini? Tidak apa-apa bang Tidak apa-apa bang Cuman mau diperiksa kok Oh Itu saja yang aku tahu Itu saja Itu saja Itu saja Aku pergi Tidak Seperti mobil ini kali ya Nggak 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 bercanda teman-teman Nah jadi di misi kali ini itu Kita disuruh ngebunuh seseorang Tapi kita nggak tahu Dimana alamat orang tersebut Dan Seperti apa ciri-ciri orang tersebut Teman-teman ya Makanya tadi kita menangkap Orang yang tadi itu ya Orang yang bakal diintrogasi Biar dia mau ngasih tahu Dimana alamat target kita Dan seperti apa ciri-cirinya teman-teman Nah kita langsung aja ya Kalian lihat di map Ada Eee Yang berwarna kuning-kuning Nah orang tadi itu ngasih tahu Kalau alamatnya disini Apakah dia berbong atau tidak Kita lihat aja nanti Eee Tinggal Bentar Tinggal belok ke sini ya Apakah benar ini alamat target kita Kita lihat ya Oke Ini omong kosong katanya Sepertinya orang yang tadi itu menipu kita Sepertinya orang yang tadi itu Menipu kita Tidak Kau benar-benar Kau benar-benar Aku panggil Steve Kita lihat teman-teman Nah rumah yang salah katanya Oke 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 Kau pasti kau tidak mau menilai Hanya untuk memastikan Jika kita menilai seseorang Kita menilai seseorang yang benar Biar aku adres lain Keput Hei kau mau kopi? Dan Scannya Berpindah Kesini lagi Dan Inilah dia Awal mula Misi Tersadis Di GTA 5 Teman-teman Tenang bang Cuman mau diperiksa kok Kesehatannya Nah tuh kalian lihat ya Nah ini dia Ada banyak alat kesehatan dokter Tuh ada tang Buat meriksa kesehatan gigi Nah Ada bensin buat minum Kalo haus Nah ini Ada aki gitu kan Ada alat buat nyetrum Buat kesehatan jantung Dan ini Ada besi Buat memeriksa Kesehatan dan kekuatan tulang gitu kan Kita pilih mana dulu ya Kita pilih setrum-setrum dulu ya Biar kaget ya Nah ini dia Hehehe Kita pilih setrum-setrum temen-temen Capa yang suka disetrum Bocil harus skip ngisi ini ya Tuh ya Mau yang kiri Yang kanan Kiri kanan Kiri kanan Yang mana bang Tuh Bisa nyetrum bang Iya bang Kiri Kanan ya Satu Dua Tiga Jadi irang pentilnya Kita cari lagi temen-temen Biar dia ngaku ya Gak apa-apa cuman kejang-kejang kok Tuh kejang-kejang kegirangan Ya gak apa-apa bang Tuh sedap Kita lihat apakah dia bakal ngaku Oke Sepertinya dia bakal ngaku temen-temen Ada lagi dong Di Disuntik vaksin Biar sehat Sekarang apalagi yang bakal dilakukan Trevor Jangan dicontoh di dunia nyata Bocil dilarang nonton Oke Kita tanyain dulu temen-temen ya Kita tanya-tanyain lagi Kenapa kamu tidak tanya Aku tahu Tahir Aku melakukan teater rumahnya Dia hidup di Chumash Direktur Itu tidak begitu susah kan Oke Akhirnya dia ngasih tahu alamat yang sebenarnya Kita langsung menuju ke sana temen-temen Dan kalian lihat di map berwarna kuning Mudah-mudahan Ini adalah alamat yang sesungguhnya ya Langsung kita rudal aja kali ya Rumahnya pakai mobil ini Siapa yang tahu ini mobil apa yang kita kendarain Barbar banget mobilnya Oh kemana temen-temen Oh kesini 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 Kita kesini Nah itu dia ada kuning-kuning Kita parkirkan dulu disini Mobil yang sangat besar ini Oke kita lihat Apakah benar ini rumah target kita yang sesungguhnya Nah disini kita bakal menjadi sniper tuh kalian lihat ya Kita udah bawa sniper temen-temen Kita butuh deskripsi target Ya Eh Aku ambilnya Lihatnya Oh tidak Tunggu kita lihat dulu Tunggu kita lihat dulu Nah Sepertinya rumahnya udah benar Sekalang kita tinggal memaksa dia untuk Memberitahu kita ciri-ciri orangnya temen-temen Kita pakai apa lagi ya Eh 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 pakai Apa lagi ya Yang bagus jadi bingung Oh 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 Katanya dia sakit gigi Kita pakai tang Kita pakai tang Dia mau cabut gigi katanya temen-temen Tuh iya 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 Katanya iya Tenang bang Tahan ya Tahan tadi kan udah dibius ya Tadi udah dibius menggunakan suntik Nggak sakit kok Bismillahirrohmanirrohim Hmm Nggak apa-apa bang Hmm Tenang bang Nggak sakit kok Dikit lagi Dikit lagi Dikit lagi Terus Aman-aman gigi yang berlubang udah saya cabut Udah nggak sakit lagi Oh senang banget mukanya Oke ngomong 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 Masuk kita lihat ya Ya cepet 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 Masih ada pasien selanjutnya Oke Tinggi rata-rata Paruh baya Rambut hitam katanya temen-temen Yang mana orangnya Kita lihat ya Ya semuanya rambut hitam Nih rambut ireng Ini ireng Ini ireng Semua ireng Nah coba kalian tebak kira-kira yang mana orangnya Oh ini bagus juga ya Ada gunungnya Bapak pandangan gunung Coba kalian tebak yang mana Wah ada lagi disini Oh mereka lagi parti katanya Oh kita disuruh beralih ke Trevor lagi Karena ciri-cirinya kurang spesifik Kita masih bingung temen-temen Dia nggak mau ngaku gitu kan Oh masih ada yang sakit katanya Kita Oh dia haus mungkin Minta minum dia Nih kita kasih minum Kita kasih mimi cucu Nih mimi cucu dulu Berbuka lah dengan yang manis-manis Dia mau mokel katanya Ya baring bang Saatnya minum Ya Oh cuci muka dia temen-temen Biar seger Nih biar suat Oke apakah dia bakal ngaku Yang mana orangnya Kita lihat temen-temen Kita tunggu dulu Kita lihat Apakah dia mau memberitahu Oh dikasih bius lagi Di bius dulu Biar nggak sakit Biar nggak sakit Biar nggak sakit Kita lihat temen-temen Mana dia belum ngomong Jadi apa yang kalian punya untuk kami? Kita butuh Trev untuk menghubungi memori lagi? Tidak 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 Oh berjenggot katanya Kita lihat lagi Apakah ada Orang berjenggot disana Tuh Tidak 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 Kita lihat lagi Ciri-cirinya Rambut hitam Paruh bayah Dan berjenggot Wah banyak orang disini berjenggot Ini juga Ini juga Ini juga Ini juga Ada empat orang Ada lima Ada enam Ada tujuh Ada tujuh orang Membuat kita bingung gitu kan Ya kita beralih lagi ke Trevor Orangnya Ribet banget ya Gak mau ngasih tau Tegang banget orangnya Minta dilemesin Tidak 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 Gak apa-apa yuk Langsung Nilu dikit Kita lihat Ciri-cirinya apa Oh Dia merokok dan kidal Oke 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 Kita cari lagi teman-teman Berambut hitam Parubaya Ada berewok Ngerokok dan kidal Oh ini dia Dia merokok menggunakan tangan kiri Oke Apakah kita tembak sekarang Oke Kita tembak sekarang teman-teman Ini dia 2 M.M.K Kita berhasil Menjalankan misi sadis Ini Misi yang Dilarang Ditonton Bocil Aduh Udah ya Praktek dokter trepor Udah tutup Pasien pertama Praktek dokter trepor Nah sekarang mau dibawa kemana dia Aduh Aduh Mau kita kebawa kemana Pasien ini teman-teman Aduh Aduh Tentu saja! Ayo, mari kita pergi! Baiklah, kita harus pembakar, Cass. Hei, ganti kita ke sini. Oh, pertahanan terlebih dahulu. Hei, bagaimana cara kamu? Bagaimana kamu berbicara? Sepertinya. Kamu akan menangkapnya? Aduh, ada semangat, bang. Aku ingin melihat keluarga saya. Tidak ada rumah. Kamu tidak ada rumah. Kamu tidak ada rumah. Tidak ada rumah. Tidak ada rumah. Tidak ada rumah. Aku sangat suka mereka. Itu, itu, itu. Sekarang kamu berada di kubah. Kamu adalah orang yang tidak terlalu. Akan ambil saya ke rumah! Bawa kamu ke depan. Kamu akan keluar dari belakang. Kamu berjalan sejauh dari negara ini dan kamu akan menyebarkan pesanmu. Oh, sebentar, kita belakang begini. Kamu adalah penduduk penyakit. Penduduk penyakit. Penduduk penyakit. Penduduk penyakit. Media dan pemerintah akan membuat kita percaya bahwa penyakit adalah sesuatu yang terlalu. Kita perlu mendapatkan informasi untuk menurut kita. Apakah kita mendapatkan informasi dari Anda? Saya akan beritahu kamu semua. Tentu saja. Kepala. 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 Kita harus mengatakan itu. Ini tidak berguna sebagai sebuah untuk mendapatkan informasi. Kepala. 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 Baiklah. T spitok. Ayo. Nah dia udah pergi Oke dia pergi temen-temen Bentar coba aku liat ya Oke misi lulus kita liat Kayaknya gak ada sih Dia gak ada lagi temen-temen Udah ilang ya Nah tuh udah ilang Kita langsung lanjut aja ke misi selanjutnya Teman-teman Kita lanjut lagi di misi Etik selanjutnya temen-temen Seperti biasa masih bahasa Indonesia Kita belok dulu kesini ke kantor Atau fasilitas milik pemerintahan kota Los Santos Nah ini dia ya Kita kesini dulu temen-temen Kantor rahasia Kita kesini Mana dia Nah ini dia ya Nah kita bakal menuju helikopter di atas sana Hal apa yang bakal kita lakukan di misi seru kali ini Lihat saja nanti temen-temen Kita belok kesini dulu ya Kita masuk Masuk ke masuk Mana dia Mana pintunya Oh ini dia Ini pintunya Apakah bisa kebuka Oke permisi pak Nah oke udah kebuka ya Mantap Nah ini dia ada security disini temen-temen Anjing dada gue sakit Waduh Nah kita parkir dulu disini Nah mantap Sekarang kita turun dulu Dan inilah dia Misi etik yang bakal kita jalani sekarang temen-temen Oke hari sudah berganti Keesokan harinya kah Nah ini dia Nah jadi di misi kali ini Kita bakal terbang menggunakan helikopter Menuju kantor Apa ya Kantor kepolisian Atau kantor FIB temen-temen Aku udah lupa ya Nah kita bakal kesana Kita bakal menyerang kantor kepolisian Untuk mengambil sebuah dokumen penting Nah karena kalau dokumen itu gak diambil Kejahatan kita selama ini bakal ketahuan Nah jadi cerita kali ini Kita bakal menghilangkan barang bukti ya Menghilangkan barbuk temen-temen Dengan cara Menyerang kantor kepolisian GG gak Kita terbang dulu kalian lihat Di map ada yang berwarna kuning seperti biasa Tanda tujuan kita Tujuan kita ada di atas sana tuh kalian lihat ya Ada bulatan atau lingkaran Yang bakal kita masukin temen-temen Nah kita kesana dulu Nah kita terus mendaki menggunakan helikopter ini Lambat banget ya helikopternya ya Berat banget ya helikopternya Keberatan dosa sepertinya Nah oke kita maju lagi pelan-pelan Kita mendaki pelan tapi pasti temen-temen Nah ini dia kita sudah sampai Langsung aja Siapa yang sudah pernah menjalankan misi ini Oke Kita bakal lompat kalau sudah sampai disini Mana dia kok belum lompat Nah ini dia Kita bakal lompat dan terjun Menuju Gedung ya temen-temen Kita udah pake ini ya Topeng ciri khas perampok ya Oke trio prot-prot Bakal melompat Oke kita mulai Mudah-mudahan langsung berhasil Sekali percobaan Kita lompat Pencet spasi Dan ini dia Kita melompat Wuhuu Tinggi banget dong Siapa yang takut ketinggian Pencet R katanya Terus keluarin parasut Nah itu dia Kalian lihat disitu ada gedung yang Ada tanda berwarna kuning Kita bakal kesana temen-temen Nah itu temen kita udah duluan ya Cepet banget ya Mereka penerjun handal gitu kan Kita pelan-pelan aja Yang penting selamat Sampe gak nih Sampe gak temen-temen Ya kalem aja ya Siapa yang sudah pernah terjun payung Oke kita arahin ke situ Bentar Apakah bisa Oke 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 Apakah bisa temen-temen Wuhuu Pelan-pelan Pelan-pelan Please Please dikit lagi Gak apa-apa Engcok dikit Gak ngaruh Tenang-tenang Kita Kita cari tempat naiknya Nah itu dia ada tangga Maklum ya Perampok pemula gitu kan Nah ini dia Mereka udah nungguin Oke mantap Kita langsung kesini temen-temen Dan kita lihat Kita bakal membobol kaca ini Menggunakan alat Ada yang tahu gak alat apa ini Bagus Oke mantap Lebih baik dari elevator Kita masuk Temen-temen Aman ya Aman ya Gak ketahuan Aman gak ketahuan temen-temen Kita menuju ke ruangan server Nah kita buat ngambil hard disk ya Nah ini dia Bener gak sih Oke Yah Ruangannya dikunci Oke Kita tempel Sebuah bom disini Cerot Abis itu kita agak menjauh sedikit Temen-temen Baru kita ledakin Satu Dua Tiga Dua MMK Kita masuk kesini Reta server terminal Itu katanya Langsung saja Mana dia Komputernya Alarannya sudah hidup Kita harus cepet-cepet ya Sebelum pihak kepolisian kemari Oh Kantor FIB kan Nah ini dia Komputerku Kita pake apa temen-temen Pake ini Kita hack ya Kita pake hack ini ya Oh no 364171 Mana dia Aduh Mata minus Aduh Oh ini dia Oke mantap ya Mantap ya Berhasil Oh sekarang pake program yang ini Bentar Pencet apa kocak Oh gitu Pencet Enter Bentar ya Enter 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 Dua Cerot MMK Berhasil ya Oke kita mengkopi filenya temen-temen Butuh proses yang sangat lama Komputer kentang ya 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 Tuh kalian lihat merah-merah di map Udah datang ya Balah bantuan udah datang temen-temen Perpaksa kita berperang disini Tidak apa Kita pelan-pelan aja ya Kita pelan-pelan aja ya Kita pelan-pelan aja temen-temen Kita pelan-pelan aja temen-temen Sampai komputernya berhasil ya Kita pertahankan pobisi disini Sampai komputernya tadi 100% berhasil Nah kita tembak-tembak gini terus Oke Mana lagi Udah ya Nice Oh no datang helikopter bantuan Mayday 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 Dua Ya Helikopter kita meledak Terus kita kabur pake apa dong Ya Kita gak bisa kabur pake helikopter lagi temen-temen Keadaan yang sangat gawat gitu kan Oke satu merah-merah lagi Mana dia Tenang 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 Kita liat ya Oke Udah 85% Lanjut lagi Dikit lagi Dikit lagi Dikit lagi File apa sih yang kita copy Jangan-jangan file foto-foto ketahuan Mokel gitu kan Barang bukti Mokel Oke mantap Berhasil temen-temen Besok udah lebaran ya Kalian lebaran besok atau hari ini Dan udah batal atau bolong Berapa puasanya ngaku Tuh kalian liat guys Banyak darah-darah di lantai ini Oke kita maju lagi temen-temen Banyak sekali dong musuhnya Bentar kita ganti senjata dong Ada gak senjata yang lain Kok mereka senjatanya ada senternya ya Kita gak ada senternya Bentar Aku cari senjata Nah ini ada senternya Nah ya Kok gak bisa guys Kok gak 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 ada senternya Center bukan sini Kok gak hidup Senternya pencet apa Ngidupin center Kocak Tuh mereka ada senternya semua Mamam tuh Kalau gitu kita ganti shotgun aja ya Kita ganti shotgun alok ya Seperti biasa ya Mulai gelap temen-temen Tidak kelihatan musuhnya Tidak kelihatan musuhnya Sangat-sangat gelap sekali Ada kebakaran penuh asap Batuk pak haji Oke kita menuju Tanda kuning di map ya Mari sini ya Ya tuh kalian lihat Helikopter Kita buat pulang Ternyata disini udah hancur Berkeping-keping Nah Dia gak menjadinya Kau pasti man Karena dia mungkin Dan gatung Ya Kita pulang naik apa Kita pulang naik apa Kita di lantai yang paling atas temen-temen Dan kita harus pulang Pake apa gitu kan Kalau lewat dalam gedung Otomatis banyak musuh yang menghadap Kita lanjut lagi Bentar Ganti shotgun dulu Shotgun unlock Ada dua musuh disana Gak kelihatan ya Gelap banget ya Irang Dindingnya irang Udah gelap Dindingnya irang Yang ditembak Juga irang Oke Fokus dulu temen-temen Oke Kita kesini Bikin kaget aja Bikin kaget aja musuhnya Bikin kaget aja musuhnya Hmm aman tuh Satu lagi Hmm Beres Kita maju terus Oh kita turun ke sini ya Hey Kita turun lewat tangga darurat Iya Kesini kan Bener kan Tegang gak Tegang gak Kamu ngendok disini ya Ketahuan kamu Oke beres Oke beres Mana lagi dan Kita menemui jalan buntu disini Apa yang harus kita lakukan temen-temen Berpikir berpikir Oh kita menggunakan tali tambang Apakah tali ini bisa sampai bawah GG kita pake tali temen-temen Epi tot momentot Suren tot GG Oke pencet S Buat loncat-loncat Pencet mouse sebelah kiri Kita loncat-loncat ya Misi epic Manjat seperti monyet Nah kita gini-gini temen-temen Tuh kalian lihat ya Kalian lihat Udah banyak mobil polisi Sama helikopter polisi Yang berdatangan ke gedung ini Mudah-mudahan mereka gak lihat kita Oke kita lompat terus Mantap Tinggi banget ya Panjang banget ya talinya ya Perasaan tadi gak sepanjang ini talinya Dapat dari mana gitu kan tali ini Ada-ada aja GTA 5 Oke Dikit lagi temen-temen Kita bakal berhasil Mana dia Nah mantap Kita berhasil Sampai bawah Dan ada helikopter Yang nembakin Oh no Ngendok 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 Kita tembak pilotnya Langsung Turu Rasakan itu Luar Kita pergi dari sini Temen-temen Tuh ada lagi ya Kalau ini sepertinya helikopter apa nih Tembak juga kali ya Jatuh juga Jatuh juga Jatuh temen-temen Helikopter wartawan mungkin ya Oh kita kesini Kita kesini Kita Kesini Nah Lanjut lagi ya Lanjut lagi turun Menggunakan Tali Seperti tadi Oke Turun ke sini Terus Apa Pergi ke lokasi penjemputan Emang kita gak ketahuan disini Oh ketahuan dong Ketahuan sama polisi Temen-temen Kita kabur Jamsut Jamsut Oh gak bisa jamsut ya Gak bisa jamsut Seperti Free Fire Jamsut Sudah habis Sudah habis Kita Oh ini dia Kita menyamar sekarang Masuk ke mobil ambulan Temen-temen Plan B ya Rencana Rencana B Rencana darurat Gitu kan Oke Kita dijemput Menggunakan Ambulan Mantap Coba ya Coba ya Coba sebentar Aku buka pintunya Ketahuan Ketahuan Bercanda 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 Sekarang kita tinggal kabur Kalian lihat Kita dikejar Sampai bintang 4 Temen-temen Padahal cuman bercanda Gitu kan Buka pintu Malah ketahuan Tenang Aku tau Cara buat kabur Di GTA 5 Sangat mudah Kita pergi aja Kesini Nah tinggal kabur aja Kok gampang Kita pergi dulu Temen-temen Baru kita lanjut Ke misi Epic selanjutnya ya Udah berapa Kalian ngitung Nggak udah berapa Misi yang kita Replay kali ini Durasinya takut Kelamaan Gitu kan Kita kesini Temen-temen Gocek dikit Bos Anjah Kita gocek-gocek Polisinya Kita belok kesini Santai aja Kita gocek Set Duar Kita kabur dulu Temen-temen Mereka fokus Membakin Nggak seru Kalau nggak kejar-kejaran Kita kabur Kita kabur Kita kabur Nah kabur kemana Aku juga nggak tahu Kita kabur aja Yang penting Nah kita kesini Kita lewat jalan tol Temen-temen Nah sebenernya Polisi GTA 5 itu Nggak bisa ngejar kita Nggak bisa ngejar kita Kalau kita Lewatin Pegunungan Seperti ini Nah itu kan Sudah hilang kan Gampang kan Itu dia Chat GTA 5 Temen-temen Nah itu Sudah hilang Karena udah Skripnya seperti itu Mobil polisi Cuma bisa Jalan Di jalanan GTA 5 Kalau kita keluar Ke gunung-gunung Gini mereka Nggak bisa ngejar Sekarang tinggal kita Ikutin map kuning Udah Beres temen-temen Misi ini Berhasil Kalau gitu kita langsung aja Lanjut ke Misi epic selanjutnya Biar durasinya Nggak terlalu lama Dan ini dia Kita lanjut Misi selanjutnya Temen-temen Ini dia Kita lihat Ini adalah Misi Perselingkuhan Gitu kan Jangan dicontoh Di dunia nyata Nah jadi ceritanya Michael lagi pulang ke rumah Cariin istrinya Nggak ada Tuh kalian lihat Tapi ternyata Kok ada dua Racket gitu kan Racket atau apa Temen-temen Alat buat main tenis Ternyata Setelah dicek Mereka Ngecas Ya Dan Itu dia pelakunya Pria Bercelana dalam Macan Tutul Dan dia pun kabur Dan sekarang Kita Langsung aja ngejar Itu kalian lihat ya Amanda cuman pake Anduk berwarna putih Gitu kan Siapa yang suka Lihat Amanda Temen-temen Hmm Boleh juga ya Oke Pas banget Pas banget Franklin datang Langsung aja Sekarang kita kejar Kalian lihat ya Ikuti pelatih tenis tersebut Katanya Langsung kita kejar Temen-temen Tandanya berwarna merah Oke Tuh Dia menggoyang istriku Kocak ya Subtitle Indonesia Kita kejar pelatih tenis Yang menggoyang istrinya Michael temen-temen Kukira latihan tenis Ternyata latihan yang lain Gitu kan Oke Kukira megang stick tenis Ternyata megang stick yang lain Kita ikutin terus tuh Mobilnya pake warna merah Ini pasti Ibu-ibu tuh Ya dia menghilang Oh bener-bener Disini Pergi ke tebing katanya Kita ikutin ya Ini salah satu misi epic juga ya Walaupun misi yang itu singkat Temen-temen Tapi menurutku Misi ini sangat seru Kenapa seru Kalian lihat nanti ya Nah kita belok kesini Nah inilah dia yang membuat Adegan Misi kali ini sangat seru Nah itu dia orangnya di atas sana Kita kesini Tuh mana dia Tuh dia kalian lihat ya Orangnya ya Ini rumahnya ya Tuh dia malah ngejekin kita Awas aja antum Kita berhenti disini Inilah yang bakal terjadi Kalau kamu telah menggoyang istriku Beraninya dia melatih istriku Man, kamu benar-benar akan jadi Dramatis ini Ya, apa-apa Aku beritahu kamu Aku masih pakai kolor macan Bud Ada banyak kolor macan Bud Apa yang kamu mencari Seperti yang punya kolor macan Mandi Mandi Sudah datang Tidak Kadang-kadang Mereka harus lebih buruk Untuk lebih baik Ya, mungkin Aku harus datang ke sana Dan bekerja Tidak 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 Bud Energi negatif Serius Menyak Oke, udah ya Talinya udah kita cantolin Dipondasi Rumahnya istri Eh, rumahnya istri lagi Rumahnya pelatih tenis Temen-temen Tuh, dia malah ngejekin Ngeselin banget Selamat Telah menggoyang Oke, udah Tuh, kalian lihat Bentar Kita lihat lebih detail dulu Temen-temen Pas banget Tadi si Franklin Bawa mobil Derek Nah, ini ya Ada tali slingnya Disini Nah, kita cantolin Ke fondasi rumahnya Karena rumahnya Tepat berada Di pinggir tebing Temen-temen Ada dua fondasi ya Jadi, kalau satu fondasi Kita tarik Rumah ini Pasti bakal roboh Langsung aja temen-temen Kita masuk ke mobil Kita gas Kecepatan penuh Ini dia Oke, kita gas terus Jadi, dia mulai panik Kita mundur lagi Langsung Kita gas lagi Oke, rumahnya udah mulai Berkezar Dan Ini dia Roboh 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 Rasakan kekuatan Double cabin ini Oke, dikit lagi temen-temen Dan Ini dia Yang aku bilang Epic tadi Rumahnya langsung Roboh Temen-temen Gigi gak Dan sekarang saatnya Kita pergi dari sini ya Kita kamera dalam dulu Kita pergi dari sini Kita pulang ke rumah Tuh ada tulisannya ya Kembali ke rumah Michael Langsung aja kita kembali Ke rumah Michael Dan ada Nomor gak dikenal Nelpon ke HP kita Temen-temen Oh no Tuh kalian lihat Baca translate-nya ya Tuh kalian baca translate-nya Tuh-tuh yang Ternyata rumahnya tadi Bukan rumah Milik Pelatih Tenis Ternyata dia Cuman sembunyi Di situ Dan Kita dikejar Kalian Lihat ada Merah-merah Kita dikejar Sama Pemilik rumah Yang asli Ayo, kau lakukan sesuatu? Aku tak apa-apa, aku tak apa-apa. Kita bisa menangkap ini, kan? Tidak apa-apa. Aku tak apa-apa. Ayo, kita pergi, kita tinggalkan mereka di belakang. Baiklah, kita berjalan dan berjalan. Tidak apa-apa. Ternyata pemilik rumah yang asli adalah mafia besar. Tidak apa-apa. Baiklah, kita kembali ke rumahku untuk memikirkan tentang ini. Wow, ternyata. Dan kita sudah sampai teman-teman. Misi kali ini berhasil. Tapi tidak sampai disitu. Kalian lihat aja nanti. Yang punya rumah asli dari teman-teman. Tidak apa yang terjadi. Tidak apa yang terjadi. Tidak apa yang aku maksud. Tidak apa yang ada. Tidak apa yang aku atau kakak? Kalian tahu yang aku kakak. Kalian tahu yang aku kakak. Kalian tahu kamu? Ya aku? Aku pikir itu. Bagus. Aku tahu aboutya, aku tahu mana lu tinggal. Kamu siapa? Tidak apa-apa... Tulisannya. Kalian tahu... Mungkin help Mr. DeSanta disini Siapa aku? Aku pikir Martin Madrazo Bagus Mungkin memberi dia sedikit background Ketua geng Meksiko di Amerika Maka Martin Madrazo Tequilla Elhontole Michael Ada pertanyaan untukmu Oh tidak kita bakal dibutuh Gak apa-apa Apakah kau menjelaskan Artif yang penting Modernis Pengembangan 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 Aku pikir pengembangan pengembangan istri Itu adalah rumah yang luar biasa Tentu Aku pikirnya Jelas Tentu Nah Natalia akan mencari hotel Sehingga kau menjelaskan Reveille Tidak Tentu Bagus Jika kau inginkan Reveille akan berada di 2,5 juta Tentu 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 Tidak pernah lebih baik. Jadi sekarang apa? Sepertinya aku harus memastikan kehidupan saya. Tidak! Ah, kakak. Aku memotong ke mata. Aku hanya tahu satu cara untuk membuat wang. Aku harus memberi teman-teman panggil. Lester. Aku pikir dia di tempat di tempat. Aku harus menjelaskan dia. Oke, sudah selesai teman-teman. Baiklah, Doa. Kita tunggu dulu sampai muncul tulisan lulus seperti biasa. Nah, sudah ya. Kita langsung lanjut ke misi selanjutnya lagi teman-teman. Mantap! Kita lanjut lagi teman-teman. Ini sudah misi epic yang keberapa? Nah, ini dia teman-teman ya. Kita ikutin map dulu. Menggunakan mobil civic ini. Siapa yang di rumahnya ada civic? Jadi iri gitu kan. Selip dulu bos. Kita selip dulu. Nah, gini ya. Keren nggak? Keren nggak mobilnya teman-teman? Tuh ya. Bagus nggak mobilnya? Civic nih bos. Zenggol dong. Nah, langsung aja kita ikutin map. Nah, jadi di misi kali ini kita bakal mencuri lagi. Kita bakal mencuri senjata nuklir di GTA 5 teman-teman. Nggak tau sih beneran nuklir atau nggak. Jadi kita bakal mencuri senjata mematikan gitu kan di GTA 5. Yang ada atau disembunyikan atau diletak di dasar lautan. Nah, jadi di misi kali ini kita bakal ke dasar laut teman-teman ya. Bentar, coba kita berhenti dulu ya. Kita berhenti dulu. Coba kita lihat mobil civic ini ya. Keren juga mobilnya teman-teman. Bentar, kita parkir di sini dulu. Buka semuanya. Sekarang kita turun dulu. Nah, ini dia ya tuh. Kita bertiga ya. Trio prot-prot ya. Franklin, Michael, Trevor teman-teman. Seperti biasa. Bentar, coba kita lihat dulu di sini. Kita ganti kamera dulu seperti ini. Oke dia. Ini bagus ya. Mesinnya lumayan HD teman-teman. Tuh ada tulisan Honda gitu kan. HD ya. Lumayan ya. Detail banget ya mode mesinnya teman-teman. Nah, kita gini lagi. Lihat di sini. Kalau nggak salah ini pakai body kit varis ya. Iya nggak sih? Siapa di sini yang anak mobil? Nah, tuh joknya jok recing ya teman-teman ya. Belakang kosong. Nah, belakang kosong. Kena lepot di tengah. Tuh ada lubang dua kena lepotnya. Nah, dalemnya gini. Coba kita masuk lagi ya. Kita masuk lagi teman-teman. Nah, tuh ya. HD juga ya. Dalamnya sangat-sangat HD teman-temannya. Oke, mereka udah masuk lagi nih. Ada Trevor ya. Di belakang ada si Irang Franklin. Kita langsung gas lagi aja teman-teman. Copot cup-nya. Dan platnya KNTL ya. Kental ya. Platnya kental teman-teman. Oke, kita ke sini tuh kalian lihat ya. Ada helikopter kargo dan ada kapal selamini di atas mobil atau truck trailer. Kita ke mana? Oh, ini kita ke sini. Ada bulatan warna kuning teman-teman. Kita berhenti di sini. Oke. Nah, kita lihat ya. Kita lihat dulu rencana mereka seperti apa. Nah, ini dia. Coba kita ke sini dulu teman-teman ya. Ada. Udah disiapin nih. Kapal selamini. Nah, ini ya. Trevor ya sepertinya ya. Oke, benar ya. Trevor yang bakal mengendarain kapal selamini ini. Nah, itu dia udah masuk ke situ teman-teman. Bentar. Kita bisa naik gak sih? Oh, gak bisa guys. Kita gak bisa naik ya. Udah scriptnya seperti itu ya. Nah, Trevor yang bakal ngendarain kapal selamini ini. Dan kita bakal ngendarain. Eh, ini dia ya. Helikopter kargo bersama si Franklin teman-teman tuh. Franklin udah masuk ya. Langsung aja kita masuk juga. Oke, mantap. Mudah-mudahan misi kali ini berjalan dengan lancar. Nah, udah. Helikopter udah hidup. Adik-adik. Kita kesini dulu. Kita angkut kapal selamini ini. Bentar ganti kamera dulu ya. Nah, gini. Oke, gini. Terus, pencet apa? Oke, udah ya. Udah belum? Bentar. Kita ganti kamera lagi. Nah, udah ya. Udah dicantolin. Menggunakan tali. Dan kita pergi. Kalian lihat di map ada kuning-kuning. Kita terbang ke situs tes katanya. Langsung aja. Kita terbang, teman-teman. Teman-teman. Kita lihat senjata apa yang bakal kita curi. Nah, gini ya. Coba kita kamera dalam kali ya. Bentar. Nah, ini dia kamera dalam, teman-teman. Kalian lihat ya. Ada radar di situ ya. Gini ya rasanya ya. Mengendalain helikopter. Seperti ini rasanya. GG juga ya. Nah, kita jalan lagi, teman-teman. Teman-teman. Jangan lupa kalian baca translate-nya ya. Bahasa Indonesia. Nah, aku fokus mengendarain helikopter dulu. Sepertinya lumayan jauh, teman-teman. Nah, kita kesini. Kita bakal melewatin gunung ini ya. Di kanan gunung, di kiri gunung. Gunung Kembar. Siapa yang pernah ke gunung Kembar. Nah, gini lawas. Jangan sampai nyangkut. Nah, itu dia. Kita sudah hampir sampai di lautan lepas ya. Nah, itu dia tujuan kita. Langsung aja kita kesana, teman-teman. Teman-teman. Oke, itu dia. Apakah yang kotak-kotak di tengah laut itu ya? Itu bukan sih. Sudah kita lihat ya. Oke, kita turun. Mulai turun di sini, teman-teman. Nah, kita mulai turun. Kita cari tanda kuningnya ya. Mana dia tanda kuningnya? Oh, tekan E untuk melepaskan kapal katanya. Bener di sini berarti ya. Nah, di sini. Langsung kita pencet E, teman-teman. Satu, dua, tiga, dua. Kapal selam ini sudah rilis ke lautan. Langsung kita menyelam. Nah, kalian lihat di sini. Ya, kelindung dong. Oh, nggak kelindung, nggak kelindung. Itu kalian lihat ya radarnya ya. Ada merah-merah. Bulatan merah. Di radar atau GPS HP kita, teman-teman. Nah, kita disuruh mencari itu ya. Bentar, ini ya. Lampu udah hidup belum sih? Oke, lampu udah hidup. Bentar, lampunya. Oke, lampu udah hidup ya. Kita maju lagi, teman-teman. Kita cari gimana letak senjata di dasar laut ini. Begitu ya. Lautan J2L5 ya. Sangat-sangat creepy ya. Cepatnya. Cepatnya, teman-teman. Ada helikotter X-Farm. Ya, nabrak dong, kocak. Nabrak karang, kocak. Oh, tidak untuk kalian lihat, teman-teman. Sangat-sangat creepy sekali. Coba kita berubah kamera dalam. Oke, ini dia. Sangat, sangat menarangkan. Kita cari, teman-teman ya. Oke. Radarnya tepat di depan kita. Dan kalian lihat arusnya semakin kencang ya, tuh ya. Oh, no. Jangan sampai kita menabrak ini. Sangat-sangat menyeramkan. Misteri dasar laut. Nah, itu dia. Sudah mulai terlihat, teman-teman. Kita ganti kamera luar lagi. Nah, itu dia ya. Tuh, kalian lihat ya. Kita maju dulu ke depan sana, teman-teman. Kita lengketkan. Oh, ada hiu juga, tuh ya. Kalian lihat ya. Nah, itu dia. Gatanya seperti tabung gitu, teman-teman. Bentar, kita maju dulu ya. Kita lengketkan. Oke. Apakah sudah lengket? Oke. Sudah lengket. Kita langsung saja pergi dari sini. Sangat-sangat menyeramkan. Tuh ada hiu ya. Kita pergi dari sini, teman-teman. Sangat-sangat gelap gitu kan. Nah, kita langsung ke atas. Kita mendaki ke atas lagi. Oke. Harusnya kenceng banget ya. Makanya kapal selam kita jadi sangat lambat jalannya, teman-teman. Oh, tuh kalian lihat ya. Jenis nuklir katanya. Berarti benar ya. Kalian baca transitnya tadi. Ternyata benar senjata nuklir yang kita ambil. Oke, kita ke atas ya. Kita disuruh muncul ke permukaan, teman-teman. Dikit lagi. Coba dong lihat. Nah, tuh ya. Kelihatan nggak? Nah, tuh ya. Tuh, nggak tahu sih ini senjata nuklir apa reaktor nuklir ya. Nah, kita sudah muncul lagi di sini. Dan kita disuruh beralih ke Michael, teman-teman. Kita ganti ke Michael. Oke, ini dia. Saatnya kita menjemput. Eh, mana dia? Oh, itu dia ya. Itu dia di bawah ya. Nah, ini lumayan susah. Kita ganti kamera gini dulu. Oke. Bentar. Eh, mana dia? Kita turun, teman-teman. Oke, apakah bisa? Bentar, bentar, bentar. Susah ya. Ngendarain helikopter. Nah, udah. Kita berhasil mengangkat saatnya. Kita pulang ke bandara, teman-teman. Dan nanti kita bakal dikejar ya. Kita bakal hot pursuit helikopter. Karena kita ketahuan nyolong. Kalau nggak salah. Kita pergi dari sini. Nah, tuh kan. Kalian lihat. Ada dua merah-merah. Mana dia? Nah, tuh. Ada dua speedboat yang mengejar kita. Kita beralih dulu. Bentar. Kita beralih ke Franklin Siireng. Nah, ini dia ya. Trio prot-prot bekerja sama buset. Kalian lihat. Banyak banget. Banyak banget. Banyak banget yang mengejar kita. Mana dia helikopternya? Kocak nggak kelihatan. Nah, ini dia. Ada banyak banget yang mengejar kita, teman-teman. Mamang tuh. Beres satu. Ada lagi satu di belakang. Kita tembak terus. Kita beralih ke sini. Oh, nggak ada ya. Dia ada di sini. Oh, ini dia, teman-teman. Kita tembak terus. Oke, nice. Mana lagi. Dan kita ditembak menggunakan RPG, dong. Nggak apa, tetap tenang. Nah, down lagi satu. Kita fokus bekerja sama ya. Oke, beres. Ini terakhir ya, sepertinya ya. Clear sudah beres. Kita beralih lagi ya. Nah, gini. Oh, no. Helikopter kita sudah berasap. Jangan sampai jatuh, gitu kan. Kita bekerja sama. Michael mengendarain helikopter. Trevor mengendarain kapal selam. Dan Franklin tukang tembak-menembak, teman-teman. Nah, kita antar dulu ya. Kita antar dikit lagi. Kita bakal sampai ke... Ke bandara. Mudah-mudahan helikopter ini bisa bertahan. Helikopter kita sudah berasap. Mayday, mayday, mayday. Mana dia bandaranya? Oh, itu dia. Kita agak belok ke kanan sedikit. Jangan sampai rusak, gitu kan. Biar nggak ngulang. Oke, mantap. Ini dia. Kita sudah berhasil sampai di bandara, teman-teman. Nah, ini dia. Kita parkirkan dulu di mana. Ada tanda kuning. Auto-Civic kita masih ada ya. Nah, kita lepaskan pencet E di sini. Oke. Done. Oke, mantap ya. Berhasil. Kita lihat dulu obrolan mereka, teman-teman. Apa itu? 10 tahun? Setelah ini, pemerintah tidak peduli berapa lama itu sudah. Mereka akan menunjukkan Anda dan semua orang yang Anda ketahui di list bunyi mereka. Dan Anda! Saya pikir Anda akan lebih mudah dari ini. Apa yang saya lakukan? Mencuri nuklir untuk menjual ke Cina. Tuh. Kita mencuri nuklir untuk dijual ke Cina, katanya. Ya, saya lakukan. Oke. Maksudnya. Maksudnya, itu semua wuzy dan s**t. Itu tidak penting, oke? Itu sudah selesai. Kita sudah mendapatkan. Oh, kita bisa mencuri kembali. Kami mencuri kembali. Kami mencuri kembali saat mereka mendapatkan operasi selesai. Tidak! Oh, jadi Anda ingin drone mencuri trailer Anda? Kita akan mencuri kembali lagi, Trevor. Kau mempunyai saya! Tunggu, mencuri ke Cina. Tengok apa-apa yang ternyata ini bilang. Oh, kita disuruh ngembaliin, teman-teman. Kita disuruh mencuri yang lain aja, katanya. Gara-gara senjata yang kita curi sangat berbahaya, gitu kan. Tengok! 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 Nah, itu kan. Trefor jadi kesel. Disuruh ngembaliin, teman-teman. Lagian ada-ada aja, gitu kan. Mencuri nuklir. Oke, kita tunggu dulu. Kita tunggu sampai ada. Nah, ini dia. Lulus atau berhasil Kita lanjut lagi aja Biar durasinya gak terlalu lama Ini Trevor udah sempoyongan ya Pinjam dulu 100 Kita lanjut lagi temen-temen Nah di misi kali ini kita bakal menjadi polisi gadungan Nah hanya di misi kali ini kita bisa menjadi polisi di GTA 5 tanpa mod temen-temen Langsung aja kita menuju kuning-kuning di map dulu Nah kesini ya kalau gak salah di SVBU Nah kita kesini Jadi ceritanya di misi kali ini kita bakal ngajak orang buat balapan Ntar si Trevor bakal ngejar orang itu karena si Trevor pura-pura menjadi polisi Nah ntar kita tilang orang itu Setelah kita tilang mobilnya menjadi milik kita gitu kan ini dia temen-temen Nah kita kesini dulu Oke Tuh ya Kita panas-panasin mereka Nah dan akhirnya mereka terpancing ikut balapan Oke itu ya Mereka terpancing ikut balapan Kita di belakang aja biar mereka yang di depan Tujuan kita agar mereka melaju melebihi batas kecepatan di tol GTA 5 temen-temen Nah kita di belakang aja ya Kita panas-panasin mereka bentar Kacamata ireng gak keliatan gitu kan Oke Nah kita gini aja temen-temen Kita ngekor aja di belakang Semakin kita cepat semakin mereka cepat juga ya Siapa yang tau ini mobil apa Mobil merah bukan sembarang merah Coba kamera dalam kali ya Bentar Oh gini ya Uh HD banget ya HD banget interiornya temen-temen Oke fokus dulu cerot Jangan sampe nabrak gitu kan Seru gak? Seru gak? Menurut kalian misi apa di GTA 5 yang paling seru temen-temen Oke kita disini selap-selip ya Rame banget ya jalannya ya Kita kamera luar lagi Oh no Kita kamera luar lagi temen-temen Mana dia? Ya dia di belakang dong Nah oke kita kejar terus Biar mereka Melebihi batas kecepatan oke di telepon Kalian lihat ya Ya kelindung ya Nah kita angkat teleponnya Dan ini dia polisi gadungan Trevor Bersama Michael temen-temen Ini kocak sih ya Nah Kita hidupin si Rinne Oke Iya anjay Bentar G-g-g gak Kita hidupin si Rinne terus temen-temen Kocak sih ya Lagian dari mana gitu kan Dari mana mereka dapat Motor polisi Ada-ada aja ya Nah kita kejar terus Bentar kita berhentiin mereka di depan Aku gak pikir mereka bisa dengar siren Kita harus berhati-hati Oke Seru gak temen-temen Menjadi polisi Uh si Trevor kenceng banget Kocak Nah dengan rencana seperti ini Nanti kita berhasil mendapatkan Dua mobil mewah Lumayan ya Menjadi polisi gadungan gitu kan Dan terus pura-pura nilang Mobilnya diambil Dapat dua mobil mewah Temen-temen Siapa yang mau mencontoh Dan dilakukan di dunia nyata Masih kita kejar terus Tuh kita hidupin gini Kelaksonnya Mobil-mobil pada ningjir Mana nih kok lama banget ya Berhentinya ya Buset Ada rusa ditabrak Kalian liat gak tadi Nah kalau gak salah kita bakal ngeberhentiin mereka di depan sana Di dekat jembatan ya Diingat tuh Yang penting kita ikutin aja mereka terus Bentar lagi Nah itu dia Di depan sana Nah tuh ya Trevor udah gini-gini tangannya ya Trevor udah ngawe-awe tangannya Ngasih tanda buat berhenti 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 pak Ada rajia Oke ini dia Siapa yang pernah dirajia Nah kita lihat temen-temen Menjadi polisi gadungan Ya pak tolong surat-suratnya Kita cek surat-suratnya dulu temen-temen Ya keluar pak Keluar dulu pak Kayak cek dulu Waduh Kepegang rudalnya Nah ini dia langsung Kita berhasil ya Nah tuh temen-temen Kita berhasil mendapatkan ya Siapa yang tau mobil ini keren juga ya Mesinnya di belakang temen-temen Nah gini doang sih Kita langsung ikutin map Kita antar mobil ini ke garasi Itu ada yang nelfon ya Gini doang sih misinya Tapi lumayan seru dan kocak Oke lanjut Kita antar mobil ini Sesuai GPS ya Kenceng juga ya Mobilnya ya Tuh temen-temen Kita gas pol terus Coba kamera dalam ya Oh gini temen-temen Rasanya mengendarai mobil mewah Tinggal belok kanan di depan sini Kita sudah sampai kota Temen-temen Nah bentar lagi sampai ya Nah ini dia Mobil merah tadi Kita bertiga ya Ada tiga mobil Yang kita ambil Mobil merah Mobil oren Satu lagi mana Oh satu lagi di depan Nah kita ikutin aja Tinggal belok sini ya Nah dikit lagi kita sampai Kira-kira mobil ini bakal Ditaruh di mana Nah ini dia temen-temen Mobil mewah warna biru ya Terus belok kanan Dan sudah sampai Ini dia bengkel Buat nyembunyiin mobil Hasiru curian Kita berhasil Dan kita lihat dulu Obrolan mereka seperti biasa Uh yang cewek besar juga ya Nah ini temen-temen Adalah boss terakhir di GTA 5 ya Namanya si Devin Nah dia ini yang nyuruh kita Buat selalu melakukan Kejahatan di GTA 5 Kita yang kerja Dia yang kaya temen-temen Oh boleh juga Ada gunung Mulligan's a record producer He's going through a messy divorce He's hiding his valuable assets Including the car So that makes it complicated He'll clock any ground surveillance we run All we've got to go on Is that the car's in a lockup in Howick So we just go House to house Not quite We have access to an LSPD helicopter The computer on board Can ID pedestrians From a chip in their driver's license Find Mulligan and Howick Follow him to the lockup Someone on the ground collects the car All right So who does what You're not needed for this job Phillips you're in the chopper Clinton you're on the ground Yeah I don't understand the deal between you two Yeah well I don't understand the deal between you two either But you know what Life is just one long mystery Bye bye gentlemen And stay spiritual Oh and Mike Sampai ada tulisan lulus Seperti biasa All right good Oke Saatnya kita pergi dari sini Ya elah Nah itu dia ya Sudah lulus dan berhasil Ya elah Kita pergi dari sini Jalan kaki Jahat banget tuh ya Abis mencuri mobil mewah Jalan kaki Langsung aja kita lanjut ke misi epic selanjutnya temen-temen Dan ini dia misi seru selanjutnya temen-temen Ini sebenernya misi singkat sih Tapi walaupun singkat Misi ini sangat seru dan sangat kocak temen-temen Kenapa bisa begitu Kalian lihat aja nanti ya Kita kesini dulu ya Nah jadi di misi kali ini Kita mencoba Kembali Menyatukan keluarga kita lagi Karena Anak kita Pacaran sama orang Gak jelas temen-temen ya Nah kita mau ngasih tahu Atau mau ngasih pelajaran Kepacar Anak kita Temen-temen Atau anaknya si Michael Biar dia gak ngedegetin Anaknya Michael lagi Kita parkir dulu disini ya Oke udah Sekarang kita turun Nah ini dia ya Seorang bapak ya Seorang bapak mau ngasih pelajaran ke anak Ke pacar anaknya Uh ternyata dia di tempat Tato Jangan-jangan pacar anaknya tukang Tato Kita masuk Ayo kita masuk Oke Kalian baca translate-nya ya Nah tuh yang cewek Anaknya Michael Nah yang gondrung ini pacarnya Pacarnya mau kita Ah Ini dia temen-temen Berani-berani ya dia menggoda anakku Dasar rambut kuncir kuda Oke Saatnya kita Kasih pelajarannya Ini dia Kenapa misi ini Seru walaupun singkat Kita colok ya Cerot Tindik Gratis lagi Cerot di hidung Seperti sapi Sekali lagi Cuar Tiga kali ya Dan sekarang apa yang bakal aku lakukan Oke Oh kalian lihat ya Di kiri atas ya Kita bikin Tato Di dadanya Nah kita bikin Tato temen-temen Tato gratis Kapan lagi gitu kan Tato gratis Oke tahan Tahan Tenang Tenang Aku bikinkan kamu Tato naga Tenang ya Aku pentato handal Aku bikinin Tato naga Oke sudah jadi Nah ini dia Tato naganya Nah tuh Bagus ya Bayi naga temen-temen Sekarang apalagi Kita apain Kita gunting Oh kita gunting rambutnya Beres Tiga ya Tindik gratis Tato gratis Potong rambut gratis Mau lebaran gitu kan Untung banget Oke udah pergi-pergi kamu dari sini Bagus gak Tato nya Bocil dilarang bikin Tato ya Oke kita pergi dari sini Anakku sudah kembali kepadaku Nah ini dia temen-temen Udah ya Coba kita masuk lagi Masih ada gak Yah bentar-bentar Kita masuk gini caranya ya Nah kita masuk Oke dia masih ada Eh kamu Gak bisa guys Gak bisa diapa-apain lagi Tuh ya Gak bisa temen-temen Tuh mereka menjadi patung Nah tuh ya mereka seperti patung Gak bisa kita apa-apain lagi Langsung aja kita keluar Kita keluar lagi Oke udah Kita langsung pergi dari sini Dan itu aja si misinya Cingkat banget kan misinya temen-temen Gitu doang Nah langsung aja Langsung aja kita Ke misi selanjutnya Kita lanjut lagi temen-temen Nah di misi kali ini Kita menjadi kurir Narkoboy ya Nah kita bakal ngantar ke markasnya Geng ungu temen-temen Ada yang tau gak Geng ungu ini Geng apa Nah ini dia Geng balas atau Geng dalas ya ini Kita bakal mengantar Narkoboy disini Tapi ntar dia Gak mau bayar Nah ini dia Kita ating kita turun Nah oke Kita turun temen-temen Ini dia rumahnya Mirip Ini gak sih Tuh kalian liat ya Mirip bundaran di GTA San Andreas Rumahnya si Ucok Siapa yang pernah main GTA San Andreas Nah kita kesini Oke Permisi paket Paket COD Ini ya paket COD temen-temen Cek dulu baru bayar nih Tapi gak mau bayar malah baku hantam Oh tuh ya Oh kocak Kita bukan beli Ngantar paket Kita mau beli paket Maaf aku lupa Nah tuh Nah kita mau beli garam Temen-temen Rasain dulu Asin Mantap Nah kita mau beli garam dapur ya Uang udah kita bawa Nah ternyata Kita ditipu temen-temen Tuh Ternyata isinya kosong Dan Terjadilah perang Akhirnya misi perang lagi Siapa yang suka perang Tuh Kita tembakin dulu Rame banget ya Tiga lawan rame-rame Kukira bayuan ternyata manggil kawan Oke pelan-pelan ya temen-temen ya Jangan buru-buru Santai aja Mereka rame banget Geng ungu Anggotanya Ireng semua Tuh ya Sampai mobilnya juga warna ungu Kocak Geng pecinta janda ini Nah oke udah Nice Kita disuruh ganti ke Trevor Bisa gak Kok gak bisa ya Tuh gak bisa kenapa ya Kenapa kita gak bisa ganti ke Trevor temen-temen Menang Trevor Aku akan melindungi kamu Oke udah Ganti senjata dong Nah ini ya Senjata tepe cirit Plung Tuar Seru dong senjatanya Plung Tuar Buset Trevor ditabrak Trevor ditabrak Bentar Takut Trevornya ikut meledak ya Kita pake senjata yang tadi Kita pake senjata yang ini aja temen-temen Itu rame banget ya Rame banget Geng balas yang datang Oke dua lagi merah-merah di map Mana dia Oh itu dia Oh no Polisi datang Polisi datang Langsung kita ikutin si Lamar Nah ini dia Yang depan ini namanya si Lamar ya Kalau di GTA San Andreas Mungkin Oh mungkin mirip si Rider Temen-temen Oke Kita ambil Jet ski ini Maaf 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 Saya ambil dulu jet skinya Oke Kita naik Ohohoho Ceweknya numpang dong Bentar Tunggu Trevor dulu Oke mantap Langsung kita pergi dari sini Ya Ceweknya numpang kita temen-temen Tuh gondala gandul Bentar Bentar Tuh ya Gak apa-apa Gondala gandul dikit Tuh Siapa yang suka gondala gandul Kita pergi Kita pergi dari sini Ya jatuh dong Jatuh ceweknya temen-temen Bukan salahku Nah kita pergi dulu dari sini Kita lari dari kejaran polisi Nah udah ya udah hilang ya bintangnya ya Gitu doang Kita pergi dari sini Nah tuh ada masih ada satu Ini ya Masih ada satu helikopter Bentar aku tembakin dulu helikopternya Ya helikopternya menghindar temen-temen Bentar Kita jatuhin satu helikopter itu Terus misi ini langsung berhasil ya Mana dia Oh udah hilang Oh udah hilang helikopternya Udah gak ngejar lagi Oke udah lulus gitu doang Misi yang sangat simple sekali temen-temen Langsung aja kita lanjut lagi ke misi selanjutnya Biar durasinya gak terlalu lama Kita lanjut lagi temen-temen Nah di misi epik kali ini Kita bakal melakukan perampokan emas terbesar di GTA V Tuh kalian lihat ya Kita bakal ngerampok menggunakan alat ini Siapa yang tau ini alat apa temen-temen Nah ini adalah alat bor ya Kita bakal ngebor tuh kalian lihat di sebelah sini temen-temen Tepat di sebelah kanan kita ini ada dinding Yang langsung tembus ke bank tempat penyimpanan emas Nah ini dia ya Kita tempelkan dulu alat ini ke depan sini temen-temen Sebentar sebentar Nah ini ya udah Habis itu kalian lihat di pojok ke kiri atas Pencet H untuk menyalakan pisau potong katanya Dan ini dia Kita Ubang Dinding Epik itu moment itu suren itu Dua Dindingnya berlubang Siapa yang suka lubang Nah ini dia Nah tapi sampai disini kita belum ketahuan Sama pihak kepolisian temen-temen Tidak aman Kita mundur dulu Nah kita singkirkan dulu Alat bor ini Aneh ya Dari mana kita mendapatkan bor ini gitu Karena ini temenku ya Nah kita berdua di bawah sini Nanti di atas ada Trevor ya Ntar kita bakal dijemput sama Trevor Menggunakan helikopter Dan kalian lihat disini Ini dia ada bau-bau emas Dan disini dia Disebelah kiri kita ada tumpukan emas Dan disebelah kanan kita juga ada tumpukan emas Temen-temen Langsung aja kita disuruh pakai bom lengket Ini dia Satu disini Satu disini Langsung kita mundur dulu temen-temen Langsung kita ledakin menggunakan bom lengket ini Dua Dan Kita tinggal Mengangkut Emas ini Pergi dari sini Ayo temenku Aku akan melindungi kamu Oh no kalian lihat Sudah ada merah-merah di map Bentar kita pakai apa ya Kita pakai sword gun alok seperti biasa Itu kalian lihat ya Sudah mulai ada polisi temen-temen Team sword ya Sudah ada polisi berpakaian lengkap gitu kan Polisi bukan sembarang polisi Ini adalah polisi elite adik-adik Oke kita basmi dulu Nah ini dia Temenku lagi Bentar Kita ditembakin dong Temenku lagi fokus Nah itu dia ya Pindahin disitu Satu lagi Buruan my friend Polisinya semakin banyak Tembak lagi Gigi ya shotgun ya Kali tembak ya Siapa yang cita-citanya menjadi polisi Bukan polisi korup Ada satu disana yang gak nyampe dong Kocak Shotgun yang gak nyampe temen-temen Kejauhan Tuh ya gak nyampe Nah kita kesini dulu Nah kita sudah berhasil memindahkan dua emas kesini Nah tinggal menunggu jemputan Yang mana dia helikopter Trevor Dan ini dia Helikopternya sudah datang Temen-temen Seperti biasa ya Trevor yang jadi pilot ya Nah sekarang kita naikin dulu Nah ini dia Kita cantolin dulu ya Kita cantolin abis itu Kita bawa kabur dua emas ini Kira-kira berapa nilai emas ini Buset tuh kalian lihat ya Di kanan bawah 200 juta dolar temen-temen Kali berapa rupiah sekarang 200 juta dolar Kali 15 ribu berapa gitu kan Auto kaya tujuh turunan Bisa buat beli baju lebaran Bentar kita bahas ini dulu ya Masih ada tersisa Merah-merah Atau pasukan polisi disini temen-temen Turu Sekarang kita beralih ke Trevor Dan tugas kita sekarang adalah Membawa emas ini Pergi dari sini temen-temen tuh ya Kita konvoy dua helikopter Nah gini ya Langsung aja kita pergi Sebelum ada helikopter polisi juga Yang bakal mengejar kita GG ya Dapat 200 juta dolar temen-temen Kalian kalau dapat 200 juta dolar Kalian uangnya mau buat beli apa Top up diamond FF Top up diamond ML gitu kan Atau buat beli apa Coba kalian komen di bawah Oh sekarang kita disuruh ganti lagi ke Michael Dan ini dia Kita berganti ke Michael Temen-temen Dimana kamu Michael Nah ini dia Kita ada di atas sini ya Kita dibagi sama 3 tim ya Tim pertama di bawah tadi Ngebor emas Tim kedua di atas ini Mengalihkan perhatian Dan tim ketiga tadi Trevor Mengangkut emas Menggunakan helikopter temen-temen Sampai dulu Tuan-tuan aja Itu kalian liatnya Udah bintang 5 ya Karena uang yang kita ambil Sangat banyak Jadi polisinya langsung bintang 5 Nah kita pake senjata ini dulu ya Nanti kita ganti senjata yang OP Kalian liat polisinya Ini aku tembak titiknya Kita langsung kesini lagi Dan muncul helikopter polisi Sepertinya kita harus mengganti senjata yang OP Apakah ada Aku cari dulu Dan ini dia Jasa apa ini Langsung kita kesini lagi Kita ikutin temen kita ya Nah ini ya Kita bertiga disini temen-temen Dua ini adalah orang bayaran Dimana dia Kemana helikopter tadi Pasakan Kita pake senjata alien ya Kita pake senjata laser alien temen-temen Aku tembak helikopternya langsung tuh ya Langsung meledak helikopternya Kita maju lagi pelan-pelan Untung kita punya senjata alien ini Oke Kita ada diambang kita Perlalu open Perlalu OP senjatanya ya Biar cepet temen-temen Biar cepet dapat uang 200 juta dolar Mana lagi Oh ini dia Dia ngedok disini Dan semakin banyak disini ada lagi helikopter polisi Kita tembak dulu Oke udah ya Ambil situ kita ke sini Untuk kalian lihat ya Di bawah juga banyak mobil polisi temen-temen Kita dikepung sama pihak kepolisian Kita kemana? Kita naik ya Tegang gak? Tegang gak? Tegang gak? Tegang gak dikepung sama pihak ini Oh ada lagi Ada lagi helikopter Langsung meledak Dan masih ada tiga Merah-merah Berarti ada tiga musuh disini Mana dia? Kita harus bergerak maju terus Kira-kira gimana cara kita kabur Dari kejalanan polisi Gintang lima Siapa yang udah pernah berhasil menjalankan misi ini? Tunggu ada helikopter disini Langsung Langsung meledak Gak ngaruh Kita kemana? Kita ke bawah Untung kita ada senjata yang OP ini Oke kita ke sini temen-temen Kenyang Kita lanjut lagi ke bawah sini ya Semakin banyak polisi ya tuh kalian lihat ya Semakin banyak polisi berdatangan Kita langsung ke sini aja Ayo temenku ke sini Gak usah kita hiraukan polisi-polisi itu Tuh disitu ada lagi dua mobil polisi Tengah kita tembak dulu pake laser Oke langsung meledak mobil polisinya Ini juga kita ledakin temen-temen Oke langsung kita masuk ke basement ya Kita sembunyi di basement temen-temen Dan sekarang datang lagi polisi elit Tetap tenang Sekarang kita disuruh pergi dari sini Menggunakan mobil irang itu Cukup! Kita harus kehilangan dia! Kita keliling lewat terowongan rahasia ini sampai bintangnya hilang ya kalian lihat di kanan atas ya. Kalian perhatikan bintangnya udah kedip-kedip. Tanda kalau bintangnya mau hilang temen-temen. Nah tuh kalian denger ya masih ada suara sirine polisinya. Kita kesini lagi aja. Nah kita pelan-pelan aja sambil menunggu bintangnya hilang. Sangat-sangat creepy gak terowongannya. Nah oke. Mana ya kok lambat banget ya hilangnya ya. Padahal udah kedip-kedip. Sebentar sebentar. Kita pelan-pelan aja temen-temen. Dan dimana jalan keluarnya kocak. Ini kita belok. Belok kanan apa? Belok kiri, belok kiri, belok kiri. Ini si ingatku kita belok kiri ya. Nah bener gak? Kita belok kiri. Dan bintangnya sudah berhasil hilang mantap. Kita bebas katanya. Oke. Oke. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Oh kita disuruh beralih ke Trevor lagi ya bentar. Kita berganti posisi ke Trevor. Kita lihat dimana sekarang Trevor berada. Dan Trevor masih di helikopter ini dong dari tadi. Kita kabur dulu temen-temen. Ikuti Eddie katanya. Oh berarti pilot yang di depan sana namanya Eddie ya. Dan kalian lihat di map ada 3 helikopter polisi. Bentar. Kita harus menjatuhkan 3 helikopter ini dulu temen-temen. Ya gak kena dong. Si Trevor menjadi pilot. Si Lester menembak menggunakan RPG. Mantap. Dua lagi ya. Oke mudahan kena please. Dua. Satu lagi dimana satunya. Oh itu dia itu dia. Awas jangan sampai kita kena baling-baling ya. Oke ini dia. Please kena dong. Ya gak kena dong. Please kena sekali lagi. Buruan buruan tembak. Dan mantap berhasil. Karena kalau gak kita jatuhin 3 helikopter polisi itu. Ntar bakal ketahuan dimana kita sembunyiin emas ini temen-temen. Nah sekarang kalian lihat di bawah sana. Ada sebuah kereta api. Jadi kita bakal mindahin atau transit emas ini ke kereta api itu ya. GG ya. Emasnya dipindah-pindah ya. Biar gak ketahuan sama pihak kepolisian. Etitude, momentum, surentot misinya. Oke gantian. Oke emas yang pertama udah. Sekarang tinggal kita. Bentar. Ini susah ya. Mendara ini helikopter. Ambil burak ini sangat-sangat cuca sama temen-temen. Oke katanya pencet E. Dua. Kita berhasil. Hinggain emas 200 juta dolar temen-temen. Dan langsung aja kita pergi dari sini. Kita balik ke bandara ya mungkin ya. Kita ikutin aja ya. Kamera dalam dulu bos. Eh 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 eh. Dan sekarang kita sudah sampai. Kita taruh dulu helikopternya di sini. Sesuai map ya. Sesuai tanda kuning di map temen-temen. Oke udah. Sekarang saatnya kita turun. Kita berhasil. Kita berhasil mendapatkan 200 juta dolar. Nah kita lihat dulu ya obrolan mereka ya. Telah berhasil mencuri gitu kan. Wow. Kau adalah satu serius fucking buzzkill. Hey lihat man. Aku akan membawa kereta dari sini. Baiklah. Hey. Kamu berdua. Kau akan membutuhkan bantuan dan penyimpanan selama beberapa hari. Sebelum saya bisa menjualnya. Kau berdua? Kau berdua? Ya. Kau berdua. Kau berdua. Kau akan mendapatkan bantuan. Kau akan mendapatkan bantuan. Tapi sampai kemudian, aku ingin kalian menjualnya. Tidak ada kereta baru. Tidak ada pasangan baru. Tidak ada pasangan baru. Tidak ada pasangan baru. Tidak ada apa-apa. Ayo, Sugar. Oh, sekarang kita pisah dulu. Kita sembunyiin dulu emasnya. Ntar baru kita jual ya. Jadikan uang cash. Tapi gak boleh liburan. Gak boleh beli mobil mewah. Katanya temen-temen intinya gak boleh menarik perhatian. Biar gak ketahuan kalau kita yang mencuri. Dan berhasil atau lulus. Mantap. Nah, di misi kali ini kita bakal mencuri pesawat. Dan mengambil alih sebuah bandara kecil di perkampungan temen-temen. Nah, ini dia bandaranya di sebelah sana. Kita kesini dulu ya. Kita bakal ketemu temen dulu. Karena kita bakal melakukan rencana ini berdua ya. Nah, itu dia. Kalian lihat disitu. Ada temenku yang berdiri disitu. Kita menuju kesitu dulu temen-temen. Dua. Turun dulu. Nah, ini dia temenku yang aku maksud. Kita bakal bekerja sama untuk mengambil alih bandara dan mencuri sebuah pesawat disitu. Dan seperti biasa bahasa Indonesia. Mudah-mudahan kalian tetap mengerti alur cerita dari misi kali ini. Kita kesini dulu. Kita mencari tempat terbaik dulu ya. Nah, ini dia. Karena kita bakal menjadi sniper temen-temen. Nah, kita tunggu malam hari dulu. Dan kalian lihat disini. Aku sudah menggunakan sniper alok. Nah, GG gak sniperku? Sniper skin alok. Nah, bentar-bentar. Nah, itu temenku ya. Nah, ini temenku. Nah, kita bakal mantau dia dari atas sini. Nah, dia yang mencuri pesawat. Kita yang melindungi menjadi sniper. Oke, dia ngawe-awe gini. Dia takut dia sebenarnya ya. Oke, kita lihat dulu temen-temen. Tenang dan fokus. Karena ini adalah misi menjadi sniper. Nah, ini dia. Jangan sampai kita kehilangan jejak temen kita ya. Nah, oke. Kita pantau. Misi kali ini. Oke, jatuhkan pengendara motor. Nah, ini dia. Ini ada geng motor. Kita tembak ke titiknya. Dua. Don satu. Kita mulai fokus dari sini. Ada lagi merah-merah di map. Oke, dia mendengarkan suara mesin katanya. Oh, itu dia yang dimaksud ya. Mesin mobil ya. Ada sebuah mobil yang datang. Nah, kita pantau dulu temen-temen. Kita lakukan sesuai arahan temen kita ya. Tembak lampu di sekitar menara. Mana ini ya. Nah, ini ya. Nah, inilah untungnya subtitle bahasa Indonesia. Kita paham apa yang disuruh. Walaupun nilai bahasa Inggris merah. Ya kan? Oke, kita lihat dulu ya. Tahan tembakan. Oke, kita tahan dulu temen-temen. Dia lagi nelpon sepertinya ya. Oke, kita dapat menembaknya sekarang. Katanya langsung kita tembak. Dua. Dua. Dan lagi satu. Sejauh ini amannya. Belum ketahuan. Oh, ada seorang pria keluar. Oh, ini dia. Ini dia. Ada lagi di sini temen-temen. Oke, empat ya. Berhasil ya. Ada lagi dong. Satu. Mana dia? Oh, ini ini. Ini. Don lima temen-temen. Bahaya ya. Yang ini tadi hampir lihat mayat ya. Untung langsung kita tembak. Oke, nah ini dia. Kita ikutin dia terus temen-temen. Ada satu merah-merah lagi. Oh, ini dia. Oke, aman. Oke, aman lagi. Tegang nggak? Mana lagi? Jangan santu kita nembak tanki BBM ini ya. Dan ada yang datang lagi di sini. Oke, beres. Sekarang all know. Ada helikopter datang sepertinya. Mana dia? Dimana helikopternya? Oh, itu dia temen-temen. Bentar, langsung kita tembak pilotnya ya. Bentar, kita tembak pilotnya. Langsung jatuh helikopternya. Kita pergi dari sini temen-temen. Suar. Helikopter meledak. Langsung kita bantu Ron amankan landasan udara katanya. Sebentar, sebentar. Sebentar, sebentar. Sebentar, sebentar. Mana? Mana musuhnya? Nggak kelihatannya gelap banget ya. Oh, ini dia. Sumpah mata minus. Oh, ini dia temen-temen. Nggak kelihatan gocak. Bentar, bentar. Mata minus disuruh perang gelap-gelapan. Awankan, dia lebih baik bagi aku yang lain. Apa yang memperbaiki tujuan? Jangan kelihatan aprih. Aku akan membunuhmu dan kemudian pergi ke sana. Kepatah. Kepatah, aku bisa dihari. Aku harus dihari-hari. Kepatah, teman-teman. Kita harus mencari. Untung aku ada RPG Dan udah Oh ini satu lagi Si botak sini kamu Satu dua tiga Gak apa-apa kok Gosong dikit Sekarang kita disuruh naik ke pesawat ya Langsung aja kita naik ke pesawat temen-temen Kita berhasil mencuri pesawat ini lumayan ya Saatnya kita pergi dari sini Dan masih ada Sisa-sisa dari geng motor yang ngejar Kepulauan B항ung ke tempat itu Bersihkan Tantang Tenggara Bersihkan Bersihkan Jangan Akan 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 Bersihkan Bawa aku ke tempat saya! Bawa aku ke tempat itu! Sekarang kita pergi menggunakan pesawat merah ini. Kenapa selalu warna merah ya? Kenapa kendaraan kita selalu warna merah? Apa karena merah itu kuat? Dan kalian lihat di sebelah sini. Bentar aku ganti kamera dulu. Nah tuh ya. Ada orang yang numpang temen-temen. Awas aja kamu ya. Numpang ya kamu ya. Bentar kita kasih freestyle dulu ya. Kita kasih freestyle guys. Ini dia freestyle-nya. Udah jatuh, udah aman. Udah pergi penumpangnya. Dan sekarang kita tinggal ngebawa pesawat ini pergi dari sini temen-temen. Abis itu misi ini gak kalah berhasil. Udah sih gitu doang ya. Nah mana dia temenku tadi? Nah itu dia. Dia di bawah situ. Nah coba kita freestyle ya. Belum kita akhiri konten ini kita freestyle disini bisa gak temen-temen? Melewatin selangkangan jembatan. Oke berhasil. Kita berhasil melewatin selangkangan jembatan. Satu lagi. Oke berhasil temen-temen. Udah kali ya. Kita langsung next ke misi selanjutnya aja kali ya. Soalnya ini cuma ngantar pesawatnya doang temen-temen. Oh satu lagi, satu lagi terakhir. Terakhir ya. Coba kita freestyle di sebelah sini. Ada satu lagi jembatan. Nah kita freestyle gini bisa gak? Bisa gak? Bisa gak bisa? Dada gua sakit. Dan ini dia satu misi seru lagi temen-temen. Di misi kali ini temen kita ditangkap polisi ceritanya dan sedang diintrogasi. Nah sebelum kasus-kasus kejahatan kita ketahuan dan sebelum temen kita buka mulut. Kita harus berhasil menyelamatkan temen kita yang sedang diintrogasi di kantor kepolisian temen-temen. Gege gak? Gimana cara kita menyelamatkan temen yang sedang ditangkap di kantor kepolisian gitu kan. Di markas besar polisi. Nah kita kesini dulu. Sebentar, sebentar. Nah kita kesini. Nah itu dia ya. Temen kita sudah berkumpul semua disitu temen-temen. Kita bakal melakukan rencana lagi. Melakukan rencana penyelamatan. Nah kita dengarkan obrolan mereka dulu ya. Seperti biasa. Franklin. Coba kamu harus menghilang. Tidak. Tidak, aku bagus. Aku tidak membunuh. Wow. Apa, aku mencoba kembali anak-anak yang saya tidak pernah punya. Cepat di sini, Mikey? Hei, dengar. Jika kamu ingin pilih seorang penyelamatan. Kamu bisa lebih baik dari anak-anak yang ini. Ini perempuan akan makan anak-anak sendiri. Seperti yang aku bilang Franklin. Terang. Ya. Dan teman terbaik. Tidak. Itu Trevor, teman terbaikku. Itu Franklin. Anak. Aku selalu inginkan. Kita bakal bekerja sama. Trio prot-prot kembali berulah lagi teman-teman. Franklin. Kamu akan menutupi aku dari seluruh jalan. Kami akan membuat perempuan ini gembira. Dan akan berjalan dari hal ini. Tentu? Tentu. Baik. Dan kami melakukan ini. Dan mereka membantu kami membawa. Kedengeran gak suara hujan di mic ini? Mudah-mudahan gak ngeganggu ya. Ya. Nah. Oke. Sekarang kita bersiap. Dan langsung aja kita berangkat. Menggunakan helikopter. Seperti biasa. Trevor menjadi pilot handal. Nah. Itu ya kalian lihat ya. Lagi-lagi kendaraan kita berwarna merah. Kenapa ya? Kenapa kendaraan kita berwarna merah teman-teman? Merah itu kuat. Atau merah itu korup. Langsung aja. Kita menuju lokasi penyelamatan. Sesuai map. Ada lingkaran kecil berwarna kuning. Nah. Tempatnya ada di gedung di depan sana. Kita lihat. Gedung yang mana kah? Yang bakal jadi target kita. Apakah yang ini? Ini. Bukan. Yang sebelahnya ya. Gedung sebelah sini. Nah. Ini dia. Bentar. Kita merapat dulu ke gedung ini teman-teman. Nah. Ini dia. Mana dia? Kita harus ngapain? Oke. Dan sekarang. Oh. Kita. Ini ya. Terjun ke bawah sini ya. Pake tali. Mantap. Lagi-lagi misi epic menjadi monyet. Nah. Kita lompat-lompat seperti ini teman-teman. Kita cari dulu ya. Kira-kira di lantai berapa teman kita lagi diintrogasi. Perhatikan sebelah kiri kalian. Ini. Oh. Ini bukan ya. Itu bukan. Kita cari lagi. Ini bukan juga teman-teman. Kita cari ke bawah pelan-pelan. Dan ini dia. Temanku yang sedang diintrogasi. Tuh. Kalian lihat ya. Kasian banget dia ya. Oh. Boleh juga ceweknya. Mulus juga ya. Tuh ya. Dia dipaksa untuk ngaku teman-teman. Teman-teman. Tuh. 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 Langsung aja ya. Sebelum dia ngaku ya. Sebelum dia ngaku teman-teman. Tuh. Tuh. Langsung kita selamatkan. Tuh. 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 Oke mulai seru. Kita beralih ke Franklin. Di sini Franklin menjadi sniper handal. Kita tembak si botak ini. Suar. Tembak lagi yang ini. Suar. Kena kepalanya ini lagi. Kena lagi kepalanya ini lagi. Kena kepalanya lagi. Kena kepalanya empat-empatnya. Kena kepala. Dan ini bonus lima. Kena kepala semua teman-teman. Aduh. Kepala atas ya. Bukan kepala bawah. Ada lagi dong. Ada lagi dong musuhnya. Bentar kita beralih lagi. Kita beralih lagi ke sini. Kita fokus menembakin kepalanya aja teman-teman. Oke udah ya. Satu lagi. Masih ada. Oh ini dia yang ngendok di sini. Mamam tuh. Beres. Saatnya kita bawa pergi. Aduh. Untung berhasil ya. Jadi. Kejahatan kita gak ketahuan. Dan ada helikopter di sini. Kita tembak pilotnya. Bentar. Aku adalah. Pingin menembak pilotnya. Gak kena dong. Oke kena ya. Langsung jatuh helikopternya teman-teman. Terbang tanpa pilot gitu kan. Ada lagi di sini. Oh ini susah. Kita beralih aja. Kita beralih ke Michael aja teman-teman. Nah ini ya. Kita fokus menembakin helikopter. Helikopter. Lagi-lagi misi pursuit. Atau kejar-kejaran menggunakan helikopter. Oke. Udah down dua. Satu lagi di sini. Kita ditembak menggunakan RPG. Oke beres ya. Mana lagi teman-teman. Satu lagi. Oh ini dia. Satu lagi di sini. Oke berhasil ya. Oke berhasil ya. Please berhasil. Mantap. Kita berhasil menjatuhkan semua helikopter. Dan sekarang saatnya kita beralih ke Trevor. Menjadi pilot handal. Ini dia. Kita balik lagi ke tempat tadi teman-teman. Gimana menurut kalian? Seru gak misinya? Ternyata di GTA 5 banyak misi epic. Misi seru. Misi sadis. Dan misi sus gitu kan. Kalian suka misi yang mana? Coba komen di bawah. Oke kita hampir sampai. Mana dia. Tempatnya tadi di sini. Nah itu dia ya tempatnya yang banyak mobilnya ya. Kita daratkan helikopternya di sini. Kita daratkan helikopter ini dengan sangat mulus. Berhasil. Dan ini dia orangnya. Langsung kita pindahin teman-teman. Buset. Ditutup dong kepalanya. Oke mantap. Tuh Trevor garuk-garuk silit ya. Gatel silitnya. Nah udah gitu doang. Seperti biasa kita tunggu dulu ada tulisan berhasil atau lulus. Baru kita ke next misi atau misi selanjutnya teman-teman. Kota baru. Seti masalah baru. Seti masalah baru. Tapi idiotnya. Mereka tetap sama. Ya. Ketika. Baik Trevor. Sampai jumpa. Baik. 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 Oke Trevor pergi menggunakan helikopter. Kita berpisah di sini Trevor. Nah kita juga pergi menggunakan mobil ireng ya. Nah kalau nggak misi mobilnya ireng. Tapi kalau pas misi mobilnya selalu merah. Nah kita pergi menjauh dulu dari sini. Nah udah ya. Misi lulus mantap. Dan ini dia adalah misi seru yang terakhir di GTA 5 teman-teman. Untuk kalian lihat ya. Si Michael lagi digantung gitu kan. Nah jadi di misi kali ini si Michael lagi ditangkap atau diculik sama geng Cina. Di GTA 5 teman-teman. Kalian lihat dulu ya. Oh no. Kita mau digiling seperti daging. Dan sekarang kita beralih dulu. Tuh kalian lihat di bawah sini. Kita beralih ke Franklin. Franklin bakal menyelamatkan si Michael teman-teman. Mudah-mudahan misi kali ini berhasil ya. Kalau nggak si Michael bakal mati. Si Michael bakal menjadi bakso giling. Nah kita kesini dulu bentar. Kita buka GPS dulu. Nah kalian lihat GPS di bawah sini agak kelindung sama webcam ku ya. Tapi nggak apa-apa masih kelihatan ada merah-merah di situ. Kita harus mencari di mana titik merah-merah tersebut teman-teman. Nah kita ikutin aja. Sepertinya di sini ya. Di sini kah nah bener di gang ini? Iya nggak sih? Coba kita kesini ya. Apakah bener di gang ini? Nah titik merah-merahnya tepat di sebelah sini teman-teman. Dan sepertinya di sini ya. Tuh kalian lihat ya. Sepertinya trepor eh trepor si Michael disandra atau diculik di sini ya. Di tempat penggilingan daging ini. Bentar aku parkirkan dulu mobilnya di sini. Nah kita parkirkan dulu di sini. Mantap. Nyeberang dulu. Kita lihat di HP. Sepertinya benar tuh ya semakin dekat semakin kita kesini semakin dekat. Oke. Fix tempatnya di sini. Kita siapin dulu senjata shotgun unlock seperti biasa. Shotgun unlock. Atau ini ya granat ya. Coba kita lempar granat teman-teman. Cuma granat kok. Langsung kita maju kesini. Bener ya. Ini adalah markas. Atau tempat si Michael disandra. Kita harus segera menyelamatkan trepor. Eh trepor lagi-lagi trepor gitu kan Michael. Soalnya karakter favoritku trepor teman-teman. Sudah ya kita masuk ya. Ke halang mobil kocak. Oke beres. Kalau kalian siapa karakter favorit di GTA 5? Michael, Franklin, Trevor. Atau cewek gitu kan cewek gunung. Kita fokus dulu. Mereka pada ngendok. Kita tetap setia menggunakan shotgun gitu kan. Gak bisa jumpsuit ya. Gak bisa jumpsuit. Seperti peri pangir. Oke beres. Langsung mental ya. GG shotgun kalau di nembak dari dekat. Langsung mental teman-teman. Pelan-pelan saja. Bener kan ini tempat ini ya. Tempat pengolahan daging ya. Tuh aku tembak tititnya langsung pecah. Capeng tititnya mau ditembak pake shotgun. Mau disunat pake shotgun. Ayo! Ayo! Bentar mereka makin banyak aja. Pelan-pelan yang penting selamat ya. Oke. Beres. Maju lagi sedikit demi sedikit nih ya. Kita review daging dulu ya. Nih ada kepala sapi. Ini ada jeruan ya. Ada jeruan. Ini juga jeruan nih teman-teman. Abis itu ada apa lagi? Kita review sambil review daging kali ya. Nih ada juga daging-daging disini. Nah itu dia. Itu dia si Michael. Kita selamatkan si Michael teman-teman. Oh pencet. Eh katanya. Kita lemparkan senjata ke Michael. Nah ini dia Michael. Aku kasih kamu senjata. Kita tembak dengan posisi badan terbalik. Mereka pada berdatangan dong. Tiga lagi teman-teman. Tiga lagi teman-teman. Oke beres ya. Tinggal ada. Oh nggak ada lagi. Berarti kita udah bisa maju ya tuh ya. Si Michael. Bakal kalau kita nggak nyelamatin ya. Si Michael bakal digiling nih. Bakal kesini gitu kan. Terus belok kesini. Belok kesini. Belok kesini. Belok kesini dan masuk kesini teman-teman. Auto dicincang gitu kan. Sangat-sangat sadis misinya. Langsung aja kita kesini lagi teman-teman. Dan disini ada ini. Ada daging babi ya. Sepertinya bener ya nih ya. Tadi ada sapi. Ini ada babi. Terus ini. Ini apa nih? Ini apa teman-teman? Ada yang tau nggak? Ini daging apa nih? Nah ini yang putembak ini. Semua daging diolah disini ya. Oke udah beres. Udah nggak ada lagi sepertinya. Dan. Masih ada ternyata satu orang. Dia mau menusuk kita. Tapi tenang saja. Aku sudah tau. Langsung kita tembak. Mantap. Dan kita. Pakai Michael ya. Coba kesini mati nggak sih? Kalau nggak di misi kesini mati nggak? Oh nggak bisa naik. Tuh ya. Aku udah pencet lompat tapi nggak bisa naik kesini teman-teman. Kita maju lagi aja ya. Nah tuh udah muncul tanda kuning di map. Itulah tujuan kita. Atau itulah pintu keluar. Dari misi kali ini. Ya senjata kita jelek banget kocak. Senjata kita sangat-sangat ampas gitu kan. Tuh ditembak berkali-kali nggak mati-mati musuhnya. Ampis bingit. Tuh ya banyak daging-daging di sini. Kalian sukanya kalau makan daging apa teman-teman. Daging ayam. Daging sapi. Daging kambing. Daging pink. Oke udah. Ini ada B-A-B-I lagi ya. B-A-B-I-B. Ayo kita belajar. Ayo kita belajar membaca adik-adik. B-A-B-I-B. Ini ya ada daging ya. Daging. Daging. B-A-B-I-B. B-A-B-I. B-A-B-I. Kita kesini lagi. Nah ini dia pintu keluar ya. Saatnya kita kabur mobil yang mana ya. Mobil yang ini keren kayaknya nih. Yang warna oranye kayaknya lebih keren. Oranye itu keren ya. Ayo masuk buruan. Nah kita pergi ya. Kita pergi ke rumah Michael. Langsung kita kabur dari sini temen-temen. Inilah misi terakhir kita pada hari ini. Gak tau nih durasinya berapa jam ya. Selamat menikmati. Dan kita dikejar dong. Kita dikejar sama anak buah geng Cina. Bentar aku tembakin dulu ya. Oke udah. Satu mobil lagi. Ribut banget gitu kan. Bentar bentar bentar. So keras gengnya tuh. So keras banget gengnya. Bentar bentar. Kita beresin. Bentar gampang kok. Cuman gini. Dah. Kita lanjutkan lagi perjalanan mengantar Michael pulang. Itu hari udah sore ya. Dari siang sampai sore kita perang tadi temen-temen. Yaelah bocor dong band block yang sebelah kiri. Nah jadi temen-temen sampai disini dulu kontenku kali ini. Terima kasih yang udah nonton kontenku. Dan yang udah nonton live streamingku. Dan juga selamat hari raya idul fitri bagi yang merayakan. Gimana kuasa kalian kemarin? Full? Atau ada yang bolong dikit? Atau malah bolong semuanya? Semoga kita ketemu lagi di ramadhan atau lebaran tahun 2025 temen-temen ya. Semoga kita diberi umur panjang gitu kan. Sampai ramadhan tahun depan. Jangan-jangan tahun depan antum tewas gitu kan. Kalau gitu kita ini ya. Antar Michael dulu ya. Baru kita udahan. Jauh banget gitu kan rumah Michael. Kita bisa ngedrip ya pake mobil yang banyak rusak. Jauh banget temen-temen. Jauh apa-apa ya nanggung ya. Oh lewat sini lewat sini. Kita bisa ngedrip boss. Dan ini dia rumahnya. Kita berhasil sampai. Kita ketemu lagi di next video. Nah oke sampai. Dan bye-bye. Jangan lupa about the Fizz, Trevor, this guy Brad man. I know what you meant. Alright. Look. I made a judgement call. I don't know if it was the right one. I did what I thought I had to do. I had a young family, Franklin. I was running with a crew of crazy motherfuckers with nothing to lose. I saw an out. A future for me, for my family. I took it. You took it? Man, you burned every motherfucker you've ever known. It was that or die. Look, I know it sounds cold. I don't expect you to understand it. Not yet, but you will. When you got ties of your own. Look, you wake up one day and your legs, they just give. You just can't run anymore. Alright, man, look. You watch your back, alright? When Trevor finds out you're still alive, I don't know what the fuck he gonna do. Don't worry about Trevor. He's not gonna get near me. Hey, you watch your back. You hear me? Dog, it ain't me he coming for. We straight. It's you, dog. It's you. I'm just saying. Hey, go, hey, go, hey, go, hey. Hey, go. Hey, go, hey, go, hey. Terima kasih